Pekan kemarin, di webinar pertama kemarin, kita membahas tentang Mental Health for Rural Indonesia. Ya, mungkin masih ingat ya, Mas Yahya ya, jadi forumnya cukup panas begitu ya, saking serunya, chatbox-nya penuh dengan tanggapan dan pertanyaan dari peserta yang begitu excited. Waktu itu mungkin pertama kalinya peserta melihat ya bagaimana tokoh agama dan atau tokoh penyembuh tradisional yang ternyata dapat berperan dan bekerja sama secara apik dengan para profesional dalam meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang ketinggalan webinar kemarin dapat menyimak seperti itu, masih dapat menyimak melalui kanal Youtube-nya YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Ya, baik. Mungkin silakan Mas Yahya. Ya, sepertinya Mas Yahya, apakah ada gangguan ya? Baik, Bapak dan Ibu. Langsung saja, kalau begitu, untuk mengawali webinar pada hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alifah dan tadi ada Mas Yahya ya. Apakah sudah kembali Mas Yahya? Sepertinya. Sudah kembali? Belum ya? Baik. Ada saya, Alifah, dan Mas Yahya. Kami dari Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi OGM, yang siang ini akan membersamai Bapak dan Ibu semua dalam menyimak webinar bersama para narasumber yang luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat posternya, ada empat nanti ya. Namun sebelum itu, sebagai pembuka, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Inang Winarso, beliau adalah Direktur Eksekutif YKIS atau Yayasan Kesehatan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat mohon maaf sekali, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat atau biasa disebut YKIS. Kepada Bapak, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat untuk Dr. Munte, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa, Kementerian Kesehatan yang berkenan untuk menjadi narasumber dan juga sekaligus nanti memberikan satu gambaran situasi kebijakan di Indonesia berkaitan dengan kesehatan jiwa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Dr. Nova Riyanti Yusuf, SPKJ. Saya mengenal Bu Nova ini pada saat pembahasan Undang-Undang Kesehatan Jiwa berapa tahun yang lalu, 2014 atau sebelumnya. Bu Nova ini sekarang menjadi Sekretary General ASEAN Federation of Psychiatric Association. Sebelumnya pasti kita mengenal Bu Nova Riyanti adalah salah satu pengagas untuk pengesahan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ketika beliau di parlemen atau di anggota DPR RI. Yang ketiga, Mas Agus Utomo. Terima kasih sudah hadir sebagai Ketua Komunitas Peduli Psikoskizofrenia Indonesia atau KPSI. Dan yang keempat, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat. Ini sahabat Dr. Diana Setiawati. Beliau adalah Ketua Peneliti Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM yang sudah bekerjasama dengan YKIS untuk melakukan kajian dan pemetaan masalah keswa di Indonesia dengan pendekatan holistik. Ibu Bapak sekalian, ini adalah rangkaian webinar yang dilakukan bersama dengan UNICEF, didukung dana dari UNICEF dan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan akses dan fasilitas dalam kaitan pemahasan masalah kesehatan jiwa. Dan ini, rangkaian webinar ini memang kita sengaja tutup dengan topik mengenai arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia. Karena kita tahu bahwa sebenarnya perjalanan sejarah kebijakan kesehatan mental di Indonesia ini dimulai tahun 1966 ketika Presiden Soekarno itu sudah mengeluarkan satu Undang-Undang nomor 3 tahun 1966. Tapi kemudian Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang ditandatangani Presiden Soekarno ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 yang kemudian Undang-Undang Kesehatan direvisi atau disempurnakan pada tahun 2009 menjadi Undang-Undang 36-2009 tentang kesehatan. Namun dengan upaya gigih saya kira yang dilakukan oleh anggota DPR RI pada saat itu dipimpin Bu Nova Rianti mungkin nanti Bu Nova bisa cerita bagaimana riwayat atau sejarah lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dan saya kira ada banyak regulasi di bawah Undang-Undang yang harus kita kita segera susun, kita segera tetapkan dan kemana nanti bentuk operasionalisasi dari rangkaian regulasi. Dr. Muntri sudah menyampaikan ada beberapa regulasi yang sudah ditetapkan. Mungkin perlu penyesuaian atau perlu apa namanya, mengantisipasi perubahan-perubahan situasi kesehatan jiwa seperti halnya pada saat COVID-19 ini ada banyak orang mengalami keguncangan psihis karena situasi yang sangat menunjukkan munculnya pandemi yang sangat tiba-tiba dan berdampak sangat luas. Mungkin hal-hal seperti itu yang saya kira kita perlu antisipasi regulasi apa yang dibutuhkan agar ke depan arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia dapat membantu masyarakat untuk mengatasi mengurangi risiko atau prevalensi gangguan kesehatan jiwa di Indonesia. Dan saya kira kita perlu bergandengan tangan untuk semua pihak dan saya berharap Iekis dengan senang hati menjadi perekat untuk berbagai pihak dalam rangka menetapkan satu grand design besar kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia. Grand design ini memang diperlukan untuk acuan dalam rangka supaya kita masing-masing punya target punya indikator yang cukup jelas dan peran masing-masing lembaga maupun juga peran masyarakat sehingga kita bisa punya ukuran punya cita-cita kapan Indonesia bisa menurunkan angka prevalensi atau gangguan kesehatan jiwa ini dan juga mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehingga indeks kebahagiaannya meningkat sehingga tidak ada lagi gangguan saya kira demikian yang perlu saya sampaikan dan kami berterima kasih kepada semua pihak terutama kepada Center for Public Mental Health UGM Fakulta Psikologi UGM yang sudah menyelesaikan kajian yang cukup komprehensif dan mudah-mudahan kajian ini bisa kita lanjutkan di tahun 2022 dan juga dengan gagasan kita bisa membentuk satu expert panel atau panel ahli di bidang kesehatan jiwa yang panel ahli inilah yang nanti saya kira bisa kita ajak berdiskusi untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang paling efektif dan tepat bagi kebijakan maupun program-program kesehatan jiwa di Indonesia saya kira itu saja yang kami bisa sampaikan dan mohon maaf apabila di dalam memfasilitasi pertemuan ini ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang kurang baik pelayanan kami sebagai fasilitator untuk webinar saya kira saya cukupkan sambutan saya terima kasih kepada semuanya dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berwebinar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Inang Winarsa baik Bapak dan Ibu semua selanjutnya kita akan memulai agenda inti pada siang hari ini izinkan kami memperkenalkan moderator yang akan memandu Bapak dan Ibu hingga akhir webinar nanti nah beliau adalah Mbak Adelia Krishna Putri SPSI MSC atau lebih akrab begitu ya biasanya dipanggil Mbak Adel beliau adalah moderator spesial kita pada webinar pada hari ini izinkan saya untuk membacakan secara singkat mengenai latar belakang beliau beliau merupakan tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gejah Mada yang sedang menempuh bilar PhD di University Melbourne dengan penelitian mengenai Model of Self-Healing for Traumatic Reef to Improve Indonesian Expansion Program for Suicide Law Survivor beliau juga merupakan peneliti aktif yang setidaknya menerbitkan dua jurnal setiap tahunnya dan menjadi pembicara juga di berbagai seminar latar belakang pendidikan beliau adalah I1 di Fakultas Psikologi UPM dan mendapatkan gelar magister sains di bidang kesehatan mental di UCL ya seperti itu mungkin kepada Mbak Roro bisa kita lihat Mbak Adel nah ya mungkin kalau zaman sekarang begitu ya beliau ini termasuk sosok yang kalau kata orang yang smart and talented begitu ya baik langsung saja kita siapa Mbak Adel apakah sudah hadir sudah sudah hadir terima kasih Mbak Alifa baik jaringan aman ya Mbak Adel ya Insya Allah Insya Allah aman baik sudah tidak sabar mungkin pada Bapak Ibu untuk masuk ke acara inti namun sebelumnya mohon izin lagi untuk menyampaikan beberapa hal demi kelancaran acara kita pada hari ini mungkin Mas Yahya bisa membacakan terdapat beberapa poin yang pertama yaitu untuk para peserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kami persilakan untuk menyalakan videonya selama sesi berlangsung serta mematikan mic ketika sedang tidak berbicara yang kedua Bapak dan Ibu sangat dipersilakan untuk menjawab atau menanggapi pembicara saat sesi berlangsung dapat dituliskan melalui kolom chat dan jika ingin menyampaikan secara langsung dapat memencet tombol raise hand dulu yang berada di kanan bawah kemudian setelah dipersilakan oleh moderator baru open mic nah yang ketiga untuk link presensi akan kami bagikan melalui kolom chat sewaktu-waktu di tengah-tengah acara nanti jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dan bertanya-tanya berharapan kami Bapak Ibu dan peserta semua dapat menikmati paparan materi dari para pembicara kita terlebih dahulu dan yang terakhir bahwa e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email dengan format nama sesuai dengan nama Bapak dan Ibu yang telah tuliskan di dalam link presensi jadi silahkan untuk menuliskan nama dan gelar secara lengkap Bapak Ibu sekalian ya baik seperti itu Bapak dan Ibu serta teman-teman semua langsung saja kalau begitu kami serahkan forum kepada Mbak Adelia Krisnaputri SPSI MSC Mangga dipersilahkan waktu dan tempat baik terima kasih selamat siang Bapak Ibu sekalian terima kasih Mbak Alifa dan Mas Yahya selaku host acara ini yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini nah sebagai pengingat saja ini saya akan ijinkan saya untuk sedikit memberikan rundown begitu untuk bagian diskusinya nanti jadi alur diskusi nanti kita akan ada empat pemateri tadi sudah disampaikan juga sebelumnya tapi saya juga akan sapa begitu ya untuk pemateri pertama nantinya akan ada dokter Celestinus Egyamonte SPKJ Mkes selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Naksa lalu nanti akan diikuti dengan pemateri kedua yaitu dokter-dokter Nova Rianti Yusuf selaku Secretary General Asian Federation of Psychiatric Association lalu ketiga pemateri ketiga adalah Bapak Bagus Hargo Utomo selaku Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia dan nanti akan diakhiri dengan pemateri keempat yaitu dokter Diana Setiawati MHSC PhD selaku Ketua Peneliti Center for Public Mental Health jadi untuk masing-masing pemateri atau paparan materi nantinya akan disampaikan selama 20 menit lalu untuk sesi diskusi akan dilakukan di akhir setelah seluruh pemateri selesai menyampaikan materinya sehingga mohon untuk para peserta apabila memang ada pertanyaan nantinya dapat dikuliskan di kolom chat terlebih dahulu kita akan langsung masuk kepada sesi topik yang pertama Bapak Ibu sekalian di era pandemi ini tentunya muncul berbagai tantangan baru dalam hal penanggulangan kesehatan jiwa di Indonesia jadi baik itu dari segi keterbatasan ketika physical distancing maupun ketersediaan tenaga kesehatan menuntut adanya berbagai perubahan gitu dalam cara kita baik itu perubahan regulasi maupun inovasi untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut nah oleh karena itu mari kita akan secara bersama-sama menyimak paparan materi pertama terkait tentang inovasi kebijakan kementerian kesehatan dalam penanggulangan kesehatan jiwa di Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Celestinus Egyamunte SPKJ Mkes terlaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa di sebelumnya beliau sempat menjawab sebagai Direktur Utama RSUP Dr. J. Leimenang dan juga sempat menjadi Direktur Pelayanan Medik di RSUP Dr. R. D. Kando dan juga Kepala Bidang Rehabilitasi di RS Kustasi Tanala Bapak Bapak Celestinus Apakah Sudah Hadir Dokter Selamat Siang Selamat Siang Baik Kabarnya Baik Alhamdulillah Terima kasih Bapak Sudah Berkenan Untuk menjadi Narasumber Pertama Kami Namun Sebelum Melakukan Pemaparan Materi Ijinkan Saya Untuk Menginformasikan Sekali Lagi Bahwa Untuk Waktu Pemaparan Materi Adalah 20 Menit Lalu Nanti Untuk Seluruh Peserta Dapat Menuliskan Pertanyaannya Di kolom Chat Karena Sepertinya Sudah Tidak Sabar Untuk Mendengarkan Banyak Paparan Materi Ini Silahkan Untuk Bapak Dr. Serestinus Egyamonte Waktu Dan Tempat Saya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kewajikan Yang saya Hormati Bapak Inang Winarso Ketua YKIS Yang saya Hormati Dan saya Banggakan Doktor Nova Rianti Yusuf SPKJ Selamat Siang Mbak Nova Yang saya Hormati Bapak Bagus Utomo Ketua KPSI Yang saya Hormati Doktor Diana Setiati MHSC Dan Moderator Ini Mbak Adelia Krishna Putri Tidak Bersingkat Waktu Saya Mohon Ijin Untuk Share Screen Baik Masalah Yang utama Dalam Masalah Kesehatan jiwa Biopsikososial Di masyarakat Adalah Adanya Suatu Modernisasi Kemudian Industrialisasi Dan globalisasi Yang cepat Serta Kecepatan Arus Informasi Dan Komunikasi Yang Sangat cepat Mempengaruhi Masyarakat Kita Lalu Diikuti Dengan Masalah Pemanasan Global Isu-isu Kesehatan Lingkungan Kemiskinan Konflik Dan Bencana Serta Masalah Hak Asasi Manusia Termasuk Masalah Ini adalah Masalah Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Masalah Kemasungan Untuk Kemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Masalah Gelandangan Masalah Pekerja Migran Masalah Stigma Dan Diskriminasi Dalam Perlendangan Dengan Orang Masalah Kesehatan Jiwa Lalu Ada Masalah Kelihatan Biologis Termasuk Ini adalah Masalah Pergaulan Di kalangan Anak Muda Antara Lain Sex Base Bas Dan Pernikahan Dini Yang Tentunya Akan Menyebabkan Suatu Beban Kepada Banyak Masyarakat Kita Yang Menimbulkan Masalah Kesehatan Jiwa Sehingga Terjadi Suatu Dampak Berupa Peningkatan Pada orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa Orang Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Misalnya Adalah Depresi Berat Bipolar Psikotik Akut Sizofrenia Juga Pada Sesuai Dengan Siklus Hidup Ada Orang Tua Dengan Demensia Dan Demensia Alzheimer Dan Masalah Yang Lain Masalah Bunuh Biri Yang Juga Menjadi Perhatian Oleh Kita Di Kementerian Kesehatan Dan Tentunya Ini Berdampak Pada Rendahnya Kualitas Dan Produktivitas SDN Kita Secara Keseluruhan Dan Menambah Tinggi Beban Kesehatan Sehingga Masalah Ini Adalah Masalah Yang Harus Diselesaikan Oleh Berbagai Lini Program Dan Lintas Sektoral Yang Ada Di Setiap Kementerian Ataupun Lembaga Dan Juga Perlu Melibatkan Masyarakat Sebagai Pelaku Sebagai Subjek Bukan Lagi Sebagai Objek Dalam Setiap Kebijakan Kebijakan Kementerian Kesehatan Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Ataupun Menyelesaikan Masalah Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Pada Saat Ini Dan Juga Kita Dapat Melihat Bahwasannya Perlu Bagi Kita Untuk Saat Ini Mempersiapkan Suatu Generasi Emas Karena Merupakan Pada Saat Ini Kita Mendapatkan Kesempatan Bonus Demografi Dimana Anak Dan Pemuda Yang Saat Ini Menjadi Bagian Terbesar Dalam Demografi Masyarakat Kita Dan Pada Tahun 2035 Dihadapkan Mereka Mereka Akan Menjadi Suatu Penduduk Penduduk Usia Koduktif Dan Lebih Kurang Ada Sekitar 70% Daripada Total Penduduk Pada Saat Ini Yang Potensial Di Tahun 2035 Menjadi Generasi Penerus Yang Menentukan Peluang Indonesia Menjadi Negara Maju Atau Bila Kita Gagal Mempersiapkan Generasi Emas Ini Kita Akan Berhadapan Dengan Beban Untuk Berperan Secara Global Di Tengah-Tengah Pemajuan Teknologi Informasi Maupun Kesejahteraan Dunia Dan Tentunya Dengan Ada Bonus Demografi Ini Kita Harapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Dapat Berkualitas Dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Upaya Pembangunan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Saat Ini Kita Dapat Melihat Bahwasannya Pada Ris Pada Tahun 2013 Sampai Dengan 2018 Bahwasannya Prevalensi Gangguan Mental Emosional Pada Penduduk Berumur Lebih Daripada 15 Tahun Itu Cukup Tinggi Ada Sekitar Dari 3,6 Sampai Dengan 19,8 Persen Dan Prevalensi Depresi Pada Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi Berdasarkan Risik Kedas Adalah Lebih Kurang Antara 1,8 Persen Sampai Dengan 12,3 Persen Untuk Setiap Provinsi Yang Ada Dan Yang Mendapatkan Pengobatan Depresi Itu Hanya Lebih Kurang 9% Dan 91% Penderitaan Depresi Itu Tidak Mendapatkan Pengobatan Tentu Tentu Ini Merupakan Satu Masalah Tersendiri Bagi Kita Demikian Juga Ketika Kita Melihat Sebarang Pasung Di Indonesia Pada Data Riskes Tahun 2018 Dan Sumber Laporan 2019 Dari Direkturat P2 Pencegahan Pengendalian Masalah Kestanjiwa Dan Nafza Bahwasanya Masalah Pasung Yang Kita Upayakan Telah Dapat Kita Atasi Di Tahun 2009 Sampai Hari Ini Ternyata Masih Juga Ada Dan Kita Belum Bisa Mengeliminasi Pasung Dan Tentunya Mempengaruhi Kualitas Pemenuhan Hak Azazi Manusia Dan Dari Sini Kita Dapat Melihat Juga Bahwa Angka Pasung Yang Tertinggi Ada Di Daerah Yang Cukup Baik Seharusnya Kondisinya Seperti Sumatera Utara Sumatera Selatan Justru Di Daerah Daerah Yang Kita Lihat Agak Kurang Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatannya Angka Pasung Ini Terlihat Sangat Tinggi Seperti Daerah Papua Sebesar 238 Dan Ini Adalah Yang Dilaporkan Jadi Tentunya Masalah Pasung Inilah Masalah Fenomena Gunung Es Terlaporkan Hanya Puncaknya Tetapi Masih Banyak Yang Belum Terlaporkan Dengan Baik Masalah Yang Lain Adalah Masalah Penyalahgunaan Narkotika Psikoterapika Dan Zat Aditif Dimana Dari Data Kita Dapatkan Bahwa Anak Laki-laki Dan Perempuan Yang Menderita Gangguan Masalah Gangguan Gangguan Mental Emosional Dan Depresi Itu Cukup Tinggi Sekitar 39,9% Dan Yang Ingin Bunuh Diri Antara 4 Sampai Dengan 6 Persen Mempunyai Keinginan Atau Pernah Mempunyai Pikiran Untuk Bunuh Diri Dan 10,6% Kematian Akibat Bunuh Diri Terjadi Pada Usia Antara 10 Sampai Dengan 20 Tahun Estimasi Biaya Kerugian Yang Muncul Secara Perhitungan Ekonomi Kesehatan Akibat Masalah Narkotika Adalah Sekitar 77,42 Triliun Untuk Biaya Pengobatan Pribadi Dan Sekitar 7,27 Triliun Untuk Kerugian Biaya Sosial Yang Timbul Akibat Masalah Penyalahgunaan Nabzah Dan Dari Data Survei Kita Dapatkan Bahwasannya Secara Umum 17% Daripada Anak Remaja Kita Itu Pernah Menggunakan Penyalahgunaan Narkotika Dan Di Estimasi Sekitar 3 Juta 376 Orang Yang Menjadi Korban Sampai Dengan Saat Ini Dan Ini Merupakan Suatu Data Yang Kita Dapatkan Dari Tahun 2017 Yang Dikuarkan Oleh Eksekutif Sumeri Survei Penyalahgunaan Narkoba Indonesia Dari BNN Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Peraturan Pemerintah Narkotika Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandun Narkotika Wajib Lapor Dilakukan Di Institusi Penerima Wajib Lapor Atau IPWL Yang Ditetapkan IPWL Ditetapkan Antara Lain Adalah Puskesmas Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Lembaga Rehabilitasi Medis Atau Sosial Yang Memberikan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandun Narkotika Dan Penyelenggaranya Adalah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Dapat Juga Dengan Peran Aktif Partisipasi Masyarakat Swasta Ataupun Lembaga Sosial Lembaga Sodaya Masyarakat Nah Pada Saat Ini Ada Sedikit Perubahan Nantinya Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dimana Nantinya Yang Dapat Menyelenggarakan Rehabilitasi Bagi Para Penyalahguna Narkotika Ini Adalah Kementerian Kesehatan Di bawah Koordinasi Kementerian Kesehatan Maka Tentunya Masalah Upaya Rehabilitasi Para Penyandang Penyalahguna Narkotika Psikotropika Dan Z-additif Ini Menjadi Suatu Persoalan Lain Yang Harus Dihadapi Terkait Nantinya Dengan Masalah Pembiayaan Kesehatannya Dasar Hukum Untuk Kebijakan Dan Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Lainan Kesehatan Jiwa Masyarakat Ini Adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lalu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Masalah Narkotika Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Yang Mana Ini Terbitkan Pada Saat Dr. Nuryu Masih Sebagai Anggota Parlemen Lalu Ada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Kecandun Nurtika Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Jadi Dasar Hukum Untuk Melaksanakan Kebijakan Dan Strategi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Ini Sudah Cukup Banyak Hanya Saja Mungkin Implementasinya Yang Harus Kita Laksanakan Agar Sesuai Dengan Visi Presiden Untuk Memujudkan Masyarakat Yang Sehat Produktif Mandiri Dan Berkeadilan Dimana Dalam Visi Presiden Tersebut Terdapat Lima Misi Yang Harus Dijalankan Oleh Kementerian Kesehatan Yang Pertama Adalah Meningkatkan Kesehatan Ibu Anak Meningkatkan Kesehatan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Yang Kedua Adalah Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Yang Ketiga Memperbaiki Pengendalian Penyakit Yang Keempat Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yang Kelima Adalah Memperkuat Sistem Kesehatan Dan Pengendalian Obat Dan Makanan Yang Mana Kelima Visi Misi Presiden Ini Pada Saat Ini Dida Oleh Kita Di Kesehatan Dilaksanakan Dalam Upaya Bentuk Transformasi Sistem Kesehatan Di Tahun 2021 Sampai Dengan 2024 Yang Mengarahkan Pada Enam Pilar Transformasi Yang Pertama Adalah Transformasi Pelayanan Primer Dengan Kategori Programnya Adalah Edukasi Penduduk Yang Kedua Adalah Pencegahan Primer Penyakit Jadi Misalnya Adalah Melakukan Vaksinasi Imunisasi Yang Ketiga Pencegahan Sekunder Dengan Cara Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala Pemberian Tablet Penambah Zat Besi Pada Anak Perempuan Usia Sekolah Menengah Untuk Mengurangi Anemia Dan Pengelolaan Penyakit Kronis Lalu Yang Keempat Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pelayanan Primer Misalnya Dengan Melakukan Upaya Pendekatan Akses Fasilitas Pelayanan Primer Dan Mengutamakan Pada Pelayanan Kesehatan Primer Yang Berbasiskan Pada Masyarakat Lalu Yang Kedua Adalah Transformasi Layanan Rujukan Dalam Bentuk Program Utama Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Sekundar Dan Tersier Dengan Cara Mendekatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jadi Akses Kepada Masyarakat Didekatkan Meningkatkan Kapasitas Tempat Tidur Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Transformasi Yang ketiga Adalah Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Dengan Program Utama Meningkatkan Ketahanan Sektor Farmasi Dan Alat Kesehatan Dengan 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 Meningkatkan Ketersediaan Akses Kualitas Dan Keterjangkauan Farmasi Dan Peralatan Medis Yang kedua Programnya Adalah Memperkuat Ketahanan Tanggap Darurat Dengan Cara Meningkatkan Kesiapan Tanggap Bencana Kota Dan Kabupaten Serta Kesiapan Rantai Pasukan Pasukan Obat Serta Peningkatan Jumlah SDM Dan Menjaga Kualitas Pelayanan Selama Krisis Di saat Terjadinya Bencana Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Merupakan Tilar Yang keempat Dengan Cara Menjamin Transparansi Dan Efektivitas Pendanaan Untuk Sistem Dan Akses Yang Adil Bagi Setiap Segmen Populasi Jadi Salah Satu Masalah Pembiayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa Juga Masuk Dalam Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Ini Yang Kelima Adalah Pilar Transformasi Yang Kelima Merupakan Transformasi SDM Kesehatan Dengan Program Utamanya Mempercepat Ketersediaan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Dan Meningkatkan Pemerataan Distribusi SDM Di bidang Kesehatan Dan Juga Lintas Sistem Kesehatan Dan Yang Keenam Pilar Keenam Adalah Transformasi Teknologi Kesehatan Dimana Caranya Dengan Cara Mempercepat Adopsi Teknologi Dan Solusi Kesehatan Digital Dan Meningkatkan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data Yang Dikumpulkan Nah Nah Inilah Yang Dipentingkan Dalam Pengumpulan Data Terutama Oleh Kita Di bidang Masalah Kesehatan Jiwa Data-data Yang perlu Perlu kita Dipuskesmas Nantinya Akan Perlu Ditingkatkan Sehingga Pemetaan Masalah Kesehatan Jiwa Juga Dapat Kita Olah Berdasarkan Data Yang ada Dan Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Untuk Meningkatkan Lainan Kesehatan Jiwa Keenam Pilar Tadi Oleh Kita Di Direktorat Kesehatan Jiwa Kita Jadikan Dalam Bentuk Kegiatan Untuk Pilar Transformasi Lainan Primer Kita Memberikan Kegiatan Berupa Peningkatan Edukasi Tentang Kesehatan Jiwa Bagi Masyarakat Yang Kedua Melakukan Upaya Pencegahan Primer Gangguan Jiwa Dengan Cara Deteksi Dini Yang Ketiga Melakukan Upaya Pencegahan Sekundar Gangguan Jiwa Yang Kapasitas Dan Kapabilitas Sumber Daya Dilayanan Primer Untuk Pilar Yang Kedua Transformasi Lainan Rujukan Kita Lakukan Dengan Cara Meningkatkan Akses Dan Kualitas Lainan Sekundar Dan Persiar Jadi Di rumah Sakit Jiwa Dan rumah Sakit Umum Yang Kita Harapkan Dapat Mempersiapkan Sepuluh Tempat Tidur Ataupun Poli Layanan Kesehatan Jiwa Agar Terpenuhi Implementasi Daripada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Masalah Kesehatan Jiwa Lalu Kita Lakukan Upaya Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan Jiwa Yang Bermutu Dan Aman Serta Melakukan Manajemen Krisis Dan Penjaga Untuk Pilar Yang Ketiga Mengenai Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Kita Upayakan Meningkatkan Ketahanan Sektor Farmasi Dan Alat Kesehatan Dimana Sering Kita Ketahui Bahwa Di puskesmas Sering Terjadi Keluhan Obat Jiwa Tidak Ada Jadi Kita Upayakan Untuk Mempersiapkan Suatu Buffer Stock Sehingga Masalah Ketersediaan Obat Di puskesmas Dapat Kita Atasi Dan Juga Dalam Upaya Tanggap Darurat Terhadap Bencana Kita Upayakan Mendorong Dan Mendukung Pembentukan Tim-tim Dukungan Kesehatan Jiwa Psikososial Di setiap Kabupaten Kota Sehingga Dapat Mempunyai Suatu Sistem Yang Aktif Ketika Terjadi Masalah Kebencanaan Untuk Transformasi Tila Transformasi Yang Keempat Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Maka Kita Meningkatkan Pembiayaan Pemberdayaan Lokal Layanan Screening Promosi Dan Prevensi Yang Kedua Penyelarasan Regulasi Pembiayaan Dan Standarisasi Pelayanan Yang Ketiga Penghitungan Ulang Skema Pembiayaan Dan Yang Keempat Kemitraan Dengan Para Pemangku Kepentingan Ini Terutama Kita Hitung Kita Berikan Nantinya Kepada Para Orang Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa Ataupun Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Belum Mempunyai Standar Jaminan Kesehatan Nasional Agar Dapat Dimasukkan Untuk Mendapatkan Sebagai Penerima Biaya PBI Bantuan IUR Yang Kelima Adalah Pilar Kelima Transformasi SDM Kesehatan Dengan Cara Melakukan Penguatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Di Plainan Primer Dan Meningkatkan Jumlah Spesialis Dan Subspesialis Di bidang Kesehatan Jiwa Secara Menyeluruh Sebagaimana Kita Ketahui Sampai Hari Ini Spesialis Kedokteran Jiwa Hanya Ada 1.053 Orang Di Indonesia Lalu Untuk Ikatan Perawat Para Perawat Kesehatan Jiwa Ada Sekitar 14.000 Orang Di Seluruh Indonesia Saya Baru Mendapatkan Kemarin Datanya Jadi Jumlah Yang Dibutuhkan Masih Sangat Banyak Yang Harus Kita Segera Kejar Agar Layanan Kesehatan Jiwa Kita Dapat Lebih Baik Dengan Jumlah SDM Yang Cukup Dan Untuk Pilar Yang Keenam Mengenai Transformasi Teknologi Kesehatan Dilakukan Dengan Pengembangan Media Edukasi Pengembangan Praktik Telemedicine Ini Sudah Cukup Banyak Kita Kembangkan Di Rumah Sakit Jiwa Untuk Mempunyai Aplikasi Aplikasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Secara Online Yang Ketiga Pengembangan Sistem Manajemen Data Dan Informasi Dan Yang Keempat Pengembangan Sistem Tracking Berkesinambungan Untuk Pengobatan Dan Pencegahan Kekambuhan Ini Upaya Kita Untuk Agar Pasien-pasien Yang Pernah Dirawat Terima Sakit Jiwa Setelah Kondisinya Stabil Dapat Dipulangkan Dan Kemudian Dirujuk Balik Di Puskesmas Dan Pelayanan Selanjutnya Dapat Dikembangkan Di Puskesmas Berbasiskan Pada Komunitas Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekabuhan Dan Pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa Arah Kebijakan Yang Kita Tuju Dengan Enam Pilar Transformasi Tadi Adalah Yang Pertama Mewujudkan Terwujudnya Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa Yang Kedua Terwujudnya Pelayanan Jiwa Dan Nabzah Yang Komprehensif Dan Ketiga Terwujudnya Upaya Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Yang Berbasiskan Pada Masyarakat Jadi Kebijakan Kita Pada Saat Ini Adalah Kita Tarik Kehulu Dimana Upaya Promotif Dan Preventif Menjadi Hal Yang Utama Kita Lakukan Dan Untuk Masalah Kuratif Dan Rehabilitatif Itu Diharapkan Akan Menjadi Berkurang Dengan Adanya Upaya-upaya Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Di Tengah Masyarakat Strategi Yang Kita Gunakan Yang Pertama Penguatan Regulasi Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Jadi Kita Mengupayakan Dibentuknya Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Yang Kedua Advokasi Dan Sosialisasi Program Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Yang Ketiga Peningkatan Jejaring Kemitraan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Dengan Lintas Program Dan Lintas Sektor Keempat Pencegahan Pengendalian Kesehatan Jiwa Dan Penyalah Gunaan Nabzah Yang Terintegrasi Di Fasilitas Perlindungan Kesehatan Dalam Rangka Pembiayaan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Universal Coverage Sudah dapat Diharapkan 100% Yang Kelima Adalah Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Dan Penyalah Gunaan Nabzah Yang Berbasiskan Keluarga Masyarakat Institusi Pendidikan Dan Lingkungan Kerja Yang Keenam Meningkatkan Promosi Kesehatan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Strategi Ketujuh Pengembangan Dan Penguatan Surveillance Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Dengan Optimalisasi Informasi Teknologi Menjadi Salah Satu Basis Kita Strategi Kedelapan Perluasan Riset Dan Inovasi Untuk Tersedianya Data Kematian Karena Bunuh Diri Dan Penyalah Bunuhan Nabzah Secara Kesebilan Peningkatan Peran Serta Komunitas Masyarakat Mitra Dan Multisektor Raya Dalam Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Dan Strategi Yang Kesepuluh Peningkatan Kapasitas Dan Sumber Daya Kesehatan Jiwa Dan Nabzah Jadi Dengan Tiga Arah Kebijakan Kita Meningkatkan Masyarakat Yang Peduli Kesehatan Jiwa Memujudkan Pelayanan Jiwa Dan Nabzah Yang Komprehensif Dan Masyarakat Dengan Sepuluh Strategi Ini Diharapkan Di Tahun 2024 Kita Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Kita Secara Menyeluruh Dan Tujuannya Adalah Agar Setiap Orang Yang Sehat Tetap Sehat Orang Dengan Risiko Gangguan Jiwa Tetap Sehat Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Telah Mendapatkan Gangguan Jiwa Dapat Diobati Secara kuratif Menjadi Mandiri Dan Produktif Dan Semuanya Kita Harapkan Tentu Bertujuan Untuk Masyarakat Indonesia Yang Sehat Jiwa Dan Untuk Itu Kementerian Kesehatan Akan Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Serta Puskesmas Dan Diharapkan Setiap Dinas Kesehatan Provinsi Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Dapat Melakukan Suatu Koordinasi Dengan Rumah Sakit Umum Ataupun Rumah Sakit Jiwa Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Masing-masing Dengan Tujuan Agar Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Dan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan Kita Dapat Berjalan Dengan Baik Serta Supervisi Yang Dilakukan Rumah Itu Dapat Berjalan Sehingga Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Juga Dapat Meningkat Dan Untuk Itu Kita Di Kementerian Kesehatan Juga Melakukan Suatu Lintas Sektor Dengan Berbagai Kementerian Yang Terlibat Antara Lain Adalah Untuk KSP Kemudian Kementerian Koordinator Kementerian Kominfo Kementerian PPA Kementerian Sosial Kementerian Hukum Dan HAM Kemendikbud Kementerian Agama BKKBN Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa Dan Organisasi Profisi Yang Ada Dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Tanah Masyarakat Dan Bentuk Kerjasamanya Adalah Berupa Koordinasi Juga Ada Bentuk Pelaporan Maupun Bimbingan Teknis Dan Monitoring Evaluasi Dengan Tata Kelola Berupa Pelayanan Promotif Dan Preventif Serta Kuratif Yang Dilaksanakan Secara Berkesinambungan Secara Bersama Sama Lalu Menghadapi Masalah Program Bebas Pasuk Yang Saat Ini Kembali Menjadi Persoalan Kita Karena Masih Tingginya Masalah Pelanggaran Terhadap Hak Azazi Manusia Dalam Upaya Pemenuhan Hak Daripada Orang Dengan Gangguan Jiwa Maka Kita Mengupayakan Upaya Bebas Dari Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Penyelenggaraan Perlindungan HAM Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Kedua Meningkatkan Advokasi Pengetahuan Dari Seluruh Kemangku Kepentingan Terhadap Masalah Kesetan Jiwa Yang Ketiga Meningkatkan Pelayanan Kesetan Jiwa Yang Berkualitas Di Setiap Provinsi Kabupaten Dan Kota Yang Keempat Mengupayakan Skema Pengbiayaan Yang Memadai Untuk Semua Bentuk Upaya Kesehatan Jiwa Dan Ini Merupakan Masih Dalam Satu Upaya Proses Kita Bersama Sama Nantinya Yang 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 Menyelenggarakan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Yang Berkesinambungan Di setiap Pusat Perlian Kesehatan Melalui Koordinasi Dengan Dinas-Dinas Kesehatan Upaya Dilakukan Untuk Penguatan Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Menerapkan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Melakukan Optimalisasi Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa Melalui Peningkatan Jumlah Puskesmas Yang dapat Memberikan Pelayanan Jiwa Sampai Saat Ini Sekitar Dari 10.500 Puskesmas Baru Sekitar 4.600 Yang Mampu Memberikan Pelayanan Akses Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Jadi Perlu Upaya Yang Lebih Besar Lagi Untuk Meningkatkan Jumlah Puskesmas Yang Mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa Yang Kedua Adalah Melakukan Peningkatan Peran Rumah Sakit Jiwa Sebagai Center Of Ekselen Kesehatan Jiwa Dan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Jiwa Yang Ada Di Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Melalui Upaya Pelatihan Maupun Peningkatan Kompetensi Dan Kami Juga Mengupayakan Untuk Setiap Provinsi Kabupaten Dan Kota Mempunyai Suatu Tim Pengarah Pembina Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Atau Yang Kita Pengal TKJM Yang Kita Harapkan Agar Tim Ini Dapat Diberikan SK Yang Diterbitkan Oleh Kepala Daerah Sehingga Mempunyai Suatu Legalitas Yang Cukup Kuat Untuk Menggerakkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Secara Bersinergi Dengan Seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah Yang Ada Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Yang Kemudian Yang Yang Kita Harapkan Diterbentuk Ini Adalah Setelah TPKJM Kemudian Ada Dukungan Jiwa Psikososial Dimana Dukungan Kesehatan Jiwa Psikososial Ini Merupakan Suatu Tim Yang Kita Harapkan Dapat Terbentuk Di Setiap Kabupaten Kota Juga Ketika Menghadapi Masalah Kebencanaan Dan Di Dalam Dua Tahun Terakhir Ini Sejak 2019 Sampai Dengan 2020 Sampai Dengan 2021 Maaf Kita Menghadapi Masa Pandemi Maka Tim Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Ini Seharusnya Sudah Ada Di Setiap Kabupaten Kota Karena Semua Masyarakat Kita Adalah Korban Daripada Masalah Pandemi COVID-19 Dan Penyintas Dari Pandemi COVID-19 Karena Itu Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Ini Sudah Seharusnya Ada Di Setiap Kabupaten Kota Maupun Di Provinsi Agar Dapat Memberikan Suatu Layanan Dasar Yang Layanan Dasar Jiwa Yang Aman Dan Dapat Diterima Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Upaya Upaya Dalam Dukung Estadio Psikososial Ini Kita Harapkan Mulai Dari Berbasiskan Masyarakat Melalui Suatu Komunikasi Risiko Dengan Upayakan Langkah-langkah Pelindungan Keamanan Dan Penanganan Terhadap Kebutuhan Dasar Masyarakat Terutama Masalah Psikososial Yang Kedua Memperkuat Kepada Dukungan Masyarakat Terhadap Keluarga Dengan Melakukan Psikological First Aid Dan Counseling Sebaya Kegiatan Seperti Itu Dan Dukungan Kelompok Suabantu Lalu Dukungan Non-spesialis Yang Terfokus Dari Orang Ke Orang Dalam Penanganan Kondisi Akut Dan Kronik Oleh Psikiatri Dan Untuk Psikological First Aid Oleh Profesional Kesehatan Yang Ada Dan Untuk Yang Membutuhkan Suatu Layanan Spesialistik Itu Dapat Dilakukan Pendanganan Psikologi Atau Psikiatri Apabila Tidak Memungkinkan Dilakukan Dengan Tatap Muka Dapat Dilakukan Dengan Konsuling Jarak Jauh Dan Dapat Dalam Pendanganan Komodisi Darurat Dapat Diberikan Suatu Pelayanan Secara Dengan Melalui Telemedisi Untuk Mendapatkan Pendanganan Lanjutan Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Kita Melihat Bahwa Pelayanan Psikologi Menjadi Satu Yang Sangat Penting Karena Mempunyai Dampak Yang Meresahkan Kepada Hampir Seluruh Lapisan Masyarakat Dan Menjadi Menjadi Sumber Stresor Karena Itu Edukasi Yang Benar Tentang Masalah COVID-19 Ini Sangat Dibutuhkan Dapat Diberikan Melalui Satu Kanal Layanan Psikologi Tidak Saja Pada Saat Penanganan Pandemi COVID-19 Ini Tapi Juga Dapat Setelah Pasca Pandemi COVID-19 Dan Dari Data Yang Ada Semua Masalah Kesehatan Jiwa Selama Masa Pandemi COVID-19 Ini Terjadi Peningkatan Dan Cara-cara Untuk Menghadapi Masalah Ini Masalah Kesehatan Psikologis Yang Terganggu Oleh Karena COVID-19 Ini Adalah Mengedukasi Kepada Setiap Masyarakat Kita Agar Dapat Mengurangi Rasa-rasa Dengan Memberikan Edukasi Informasi Yang Benar Tentang Masalah COVID-19 Memberikan Suatu Latihan Untuk Pembatasan Informasi Yang Tidak Benar Beristirahat Dari Mendengar Tetapi Mendengarkan Membaca Dan Mendengarkan Berita Yang Benar Dari Profesional Yang Dapat Dipercaya Yang Kedua Memberikan Suatu Latihan Relaksasi Yang Dapat Dilakukan Dan Melakukan Upaya Manajemen Aktivitas Yang Membuat Jawal Kegiatan Dan Membicarakan Masalah Yang Derasakan Dengan Masyarakat Di Sekitar Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Pertolongan Pertama Dalam Mengatasi Masalah Kecemasan Akibat Pandemi COVID-19 Ini Dalam Berhubungan Kesehatan Jiwa Psikososial Kita Kita Di Kementerian Kesehatan Telah Mengeluarkan Beberapa Pedoman Di Dalam Masa Pandemi COVID-19 Ini Baik Berupa Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Masalah Pasung Lalu Ada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaran Upaya Kesehatan Jiwa Ada Petunjuk Teknis Pencegahan Pengendalian Gangguan Mental Emosional Ada Petunjuk Teknis Setelan Layanan Depresi Ada Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Bunuh Diri Ada Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pandemi COVID-19 Ada Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Bagi Tenaga Kesehatan Pada Pandemi Coronavirus Disis Atau COVID-19 Di Fasilitas Kesehatan Kemudian Ada Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Anak Dan Remaja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 Serta Petunjuk Pelasanan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Sekolah Yang Terintegrasi Dengan Program Usaha Kesehatan Sekolah Ini Merupakan Pedoman Pedoman Yang Kita Terbitkan Selama Masa Pandemi COVID-19 Ini Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Dan Tentunya Kita Harapkan Dengan Adanya Pedoman-pedoman Ini Masalah Kecemasan Gangguan mental Emosional Maupun Depresi Dan Gangguan Jiwa Akibat Pandemi COVID-19 Ini Dapat Kita Upayakan Menurun Dan Orang Yang Sehat Tetap Sehat Dan Menjaga Orang Yang Rentan Untuk Tetap Sehat Saya Pikir Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Arah Dan Kebijakan Pada Saat Ini Dari Kami Di Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Terima Kasih Untuk Waktu Diberikan Tiada Kesehatan Tanpa Kesehatan Jiwa Dan Sesuai Dengan Lagu Kebangsaan Kita Mari Kita Bangun Jiwa Yang Sehat Kita Bangun Raga Yang Sehat Untuk Indonesia Yang Tangguh Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shastiastu Namu Budaya Selam Kewajikan Semoga Tuhan Berkati Kita Terima Kasih Dokter Jadi Kita Mencoba Untuk Membangun Jiwa Yang Sehat Dan Raga Yang Sehat Jadi Tadi Saya Rasa Pemaperannya Sangat Sangat Lengkap Sekali Dan Bisa Menjadi Sumber Diskusi Juga Nanti Yang Cukup Menarik Untuk Seluruh Peserta Tadi Kita Sudah Melihat Bagaimana Layanan Kesehatan Jiwa Diintegrasikan Rencananya Akan Diintegrasikan Ke Berbagai Level Dari Transformasi Layanan Layanan Yang Namun Mohon Nanti Menuliskan Pertanyaan Itu Di Ingin Disampaikan Kepada Siapa Agar Lebih Memudahkan Untuk Memasuki Topik Yang Kedua Ini Masih Terkait Juga Dengan Regulasi Bapak Ibu Sekarang Di Dunia Ini Tentunya Tidak Ada Yang Sempurna Jadi Artinya Ketika Suatu Regulasi Undang-undang Pun Tentunya Selalu Ada Yang Dapat Terus Dikembangkan Demi Kesejahteraan Masyarakat Oleh karena Itu Untuk Paparan Materi Kedua Kita Topik Kedua Adalah Terkait PR Dari UU Kesehatan Jiwa Kira-kira Apa saja Yang butuh Untuk Kita Cermati Dan Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Dokter Nova Riyanti Yusuf SPKJ Selaku Secretary General Asian Federation of Psychiatric Association Sebelumnya Beliau Aktif Sebagai Anggota DPR Dan Merupakan Salah Satu Tokoh Penggagas Lahirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa Di Indonesia Selain itu Beliau Juga aktif Sebagai Seorang Sikiater Mental Health Advocate Dan Penulis Buku Kalau tidak Salah Sudah Ada 12 Buku Dokter Nova Yang Dipublikasikan Dengan Topik Topik Seputar Isu Kesehatan Jiwa Dan Bahkan Beliau Sempat Mendapatkan Rekor Muri Sebagai Most Frequent Virtual Speaker On Mental Health Issues Selama Masa Pandemi Jadi Kontribusi Beliau Dalam Bidang Kesehatan Jiwa Tentunya Sangat Banyak Sekali Karena Itu Kepada Dokter Nova Rianti Silahkan Waktu Dan Tempat Saya Silahkan Langsung Tidak Terhutung Selamat Siang Mbak Adele Saya Menyapa Narasumber Yang Lain Dokter Munte Bagus Dan Juga Mbak Diana Dan Juga Tidak Lupa Mas Inang Winarso Sudah Lama Kita Tidak Ketemu Bukan Karena Pandemi Saja Tapi Sudah Lama Tidak Bertemu Teman-teman Seperjuangan Dulu Waktu Kita Memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Di DPR RI Oke Baik Saya Untung Aja Saya Tidak Hanya Mempersiapkan Presentasi Yang Sebatas Tentang PR Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tetapi Juga Ini Sesuai Dengan Mahunya Mas Inang Winarso Tadi Untuk Sedikit Refresh Perjalanan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Untung Aja Materi Yang Dibuat Memang Ada Refresh Juga Perjalanan Undang-Undang Kesehatan Jiwanya Oke Untuk Mempersingkat Waktu Saya Share Slide Apakah Sudah Kelihatan Mbak Adele Sudah Sudah Tampak Jadi Saya Akan Cerita Tentang Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Sekaligus PR Dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa Oke Disini Ditulisnya Sebagai Mungkin Kapasitasnya Waktu itu Bukan Sebagai Sekjen Federasi Asia Untuk Organisasi Profesi Kesehatan Psikiatri Tapi Dulu Kapasitasnya Sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Tahun 2012-2014 Sekaligus Ketua Panitia Kerja RU Kesehatan Jiwa Juga Pada Periodisasi Yang Sama 2012 Sampai Dengan 2014 Jadi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Itu Disahkan 7 tahun Yang lalu Sudah Lama Sekali 8 Juli 2014 Jadi Dari Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Menjadi Undang-Undang Kesehatan Jiwa Yang Menariknya Justru Waktu itu Saya Selaku Dokter Umum Yang Sedang Mengambil Program Pendidikan Dokter Spesialis Ini Sama-sama Dokter Munte Cuma Dokter Munte Di bawah Saya Mengambil Program Spesialisasi Lemuk Dokteran Jiwa Di FKUI Tapi Justru Karena Lagi Mengambil Program Spesialisasi Disini Malah Jadi Banyak Bertemu Dengan Kasus Kasus Psikosial Yang Dialami Oleh Keluarga Pasien Dan Juga Pasien Kemudian Senior Yang Bertemu Dengan Saya Dan Mengatakan Gimana Nova Masalah Regulasi Saya Tidak Pernah Terpikir Saya Pikiran Saya Mau Jadi Klinisi Makanya Saya Ambil Spesialisasi Tapi Akhirnya Setelah Berbicara Dengan Senior Senior Aktifis Aktifis Di bidang Kesehatan Jiwa Saya Akhirnya Memutuskan Yaudah Kalau Gitu Saya Belok Dulu Saya Maju Pencalakan Dulu Menjadi Anggota DPRRI Waktu itu Melalui Partai Demokrat Dari Daerah Pemilihan DKI 2 Jadi Jaksel Jakpus Dan WNI Di Luar Negeri Dan Terpilih Saya Selesai Program Spesialisasi 2009 Dan Selesai Satu Bulan Setelah Duisuda Sebagai Spesialis Sebulan Kemudian Dilantik Menjadi Anggota DPRRI Dan Bertugas Di Komisi 9 Yang Mana Waktu itu Mitranya Adalah Kementerian Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi BKKBN BNP2 TKI Badan POM Tapi Yang Kemudian Saya Masuk Lagi Kedeper 2018 Dan 2019 Mitranya Sudah Bertambah Dengan BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Oke Waktu itu Saya Menjalankan Program Spesialisasi 2004 Dan Saya Ingat Waktu itu Salah Satu Dosen Melakukan Presentasi Di FKUI Dan Menunjukkan Foto Ini Cover Majalah Time Tahun 2003 Yang Mana Disitu Disorot Tentang Rendahnya Penyediaan Layanan Kesehatan Jiwa Indonesia Di Asia Tahun 2003 Itu Sikiater Masih 1 per 500 Ribu Populasi Fasilitas Layanan Kesehatan Jiwa 1 per 30 Ribu Penduduk Dan Kemudian Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2007 Menunjukkan Bahwa Ada Pelanggaran HAM Yang tinggi Di Indonesia Yaitu 18 ribu Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Akhirnya Pada saat Saya menjadi Anggota DPRRI Saya Menggunakan Sebuah Hak Yang Sangat Luar Biasa Yang Dimiliki Oleh Seorang Anggota DPR Yaitu Bahwa Sebuah Rancangan Undang-Undang Dapat Diajukan Oleh Anggota DPRRI Jadi Tidak Harus Dari Komisi Atau Gabungan Komisi Atau Badan Legislasi Atau DPDRI Tapi RU Itu Bisa Diajukan Oleh Seorang Anggota DPRRI Jadi Saya Menggunakan Hak Inisiatif Pribadi Untuk Menginisiasikan RU Kesehatan Jiwa Melalui Rapat Pleno Komisi 9 DPRRI Waktu itu Pembahasannya Masih Sangat Mendasar Seperti Apa Bedanya Psikologi Dengan Kesehatan Jiwa Jadi Memang Pemahamannya Masih Belum Clear Jadi Itu Penjelasan Saya Waktu Itu Di Komisi Dan Saya Minta Ketua Komisinya Deliburitka Cipta Ning Saya Minta Mbak Ning Saya Minta Gak Apa Yang penting Masuk Karena Ada RU Perawatan Ada RU BPJS Ada RU Tenaga Kesehatan Ada RU Badan Pomp Banyak Sekali Waktu Itu Dan Akhirnya Dia Belang Waduh Ini Kayaknya Gak Akan Keluar Non 5 Tahun Kalau Kebanyakan Rancangan Undang Saya Saya Bilang Udahlah Pokoknya Saya Minta Ini Masuk Terserah Mau Dibahasnya Akhir Periode Gak Masalah Dan Ternyata Bener Memang Upaya Untuk Melakukan Advokasi Itu 2009 Sampai 2012 Baru Akhirnya Menjadi Prioritas 2013 Dan 2014 Akhirnya Bisa Disahkan Menjadi Undang Undang Dalam Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran Terkait Kesehatan Jiwa Dulu Di Komisi 9 Di Antaranya Adalah Direktorat Kesehatan Jiwa Mau Dibubarkan Dan Program Program Dimasukkan Ke Direktorat Lain Akhirnya Komisi 9 Menyuarakan Dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Kesehatan Dan Akhirnya Sampai Sekarang Direktorat Kesehatan Jiwa Tetap Ada Saat Ini Namanya Yang Dibawahi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napsa Dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kebetulan Waktu Tahun Itu Sedang Banyak Sekali Kasus Bunuh Diri Yang Terjadi Di Jakarta Yang Terjadinya Di High Rise Building Akhirnya Komisi 9 Menyuarakan Dalam Raktor Dengan Menkes Dalam Kemudian Diluncurkan Hotline Service 5454 Pada Hari Kesehatan Jiwa Sedumnya 10 Oktober 2010 Tujuannya Adalah Memberikan Layanan Pencegahan Bunuh Diri Dan Konsultasi Selama 24 Jam Perhari Layanan Kemudian Ditutup Tahun 2014 Sampai Saat Ini Belum Direvitalisasi Dan Saya Bisa Memahami Karena Ini Dibutuhkan Sistem Yang Baik Sekali Harus Ada Medical Record Biayanya Tidak Murah Dan Memang Ini Gratis Buat Masyarakat Tapi Artinya Untuk Membuat Program Ini Berjalan Butuh Anggaran Jadi Ini Saya Bisa Pahami Dan Berharap Sebenarnya Budgeting Bisa Berpihak Kepada Program Program Upaya Promotif Preventif Dari Kesehatan Jiwa Dalam Fungsi Budgeting Waktu Dari Komisi Sembilan Kita Bisa Meningkatkan Anggaran Kesehatan Jiwa Jadi Awalnya 9,5 Miliard Tahun 2010 Akhirnya Naik Menjadi 54 Miliard Per Tahun 2012 Namun Anggarannya Banyak Diperuntukkan Untuk IPWL Atau Institusi Penerima Wajib Lapor Sebesar 24 Miliard Sayangnya Waktu Itu Penyerapan Tidak Optimal Tapi 2019 Pada saat Saya Melakukan Pelaporan Horm Reduction Indonesia Waktu Di Portugal Bersama Dengan Legislator Dan Negara-negara Lain Indonesia Waktu Itu Penyerapan Untuk IPWL Sudah Bagus Dan Itu Sudah Merupakan Sebuah Tren Yang Bagus Menurut Saya Untuk Bisa Menyakinkan Teman-teman Di Komisi Sembilan Untuk Setuju Dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Untuk Mendukung Undang-Undang Kesehatan Jiwa Karena Tidak Cukup Kalau Saya Satu Fraksi Tapi Dibutuhkan Fraksi-fraksi Lain Untuk Ikut Mendukung Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dalam Pembahasannya Akhirnya Saya Meminta Teman-teman Untuk Melakukan Kunjuan Kerja Spesifik Ke Daerah Pertama Adalah Misalnya Melihat Pemasungan DNTB Kita Melakukan Program Pembebasan Pasung Walaupun Unlocking Sering Bermasalah Tetapi Waktu Kita Membebaskan Pasung DNTB Bersama Diro TRSJ Berangkat Sama Kita Dengan Ambulans Ini Adalah Salah Satu Kasus Sukses Dari Pembebasan Pasung Karena Habis Itu Orang Yang Sudah Dipasung Selama 14 Tahun Kakinya Sudah Atrofi Dan Dia Tetap Aktif Melakukan Kerajinan Tangan Selama Dipasung Sudah Bisa Mulai Menyicil Rumah Waktu Itu Kabarnya Nah Sekarang Saya Sudah Tidak Tahu Lagi Perkembangannya Bagaimana Semoga Perkembangannya Tetap Baik Juga Melihat Institusi Penerima Wajib Lapor Di Perbatasan Misalnya Di Batam Juga Melakukan Tunjuan Ke Rumah Sakit Jiwa Karena Dalam Kesehatan Jiwa Kita Memasukkan Bahwa Rumah Sakit Jiwa Ini Harus Ada Di Setiap Provinsi Dan Juga Wilayah Terdampak Bencana Alam Dan Lain-lain Tahun 2010 Saya Harus Menyusun Naskah Akademik Nah Ini Bersama Para Relawan Di Antaranya Pakar Kesehatan Jiwa Organisasi Profesi LSM Legal Draft Dan Lain-lain Jadi Mereka Mau Membantu Saya Menyusun Naskah Akademik Tentunya Tidak Ada Budget Khusus Karena Ini Harus Saya Buat Secara Individual Tapi Budgetnya Saya Gunakan Untuk Membayar Legal Draft Karena Legal Draft Harus Dibayar Untuk Penyusunan Ini Dan Ini Keluar Dari Dana Pribadi Kemudian Bukan Berarti Pembahasan RUU Kesehatan Jiwa Tidak Ada Tidak Ada Kendala Walaupun Kita Berpikir Bebas Kepentingan Dan Sebagainya Tapi Waktu itu Ada Waktu saya Memimpin Panitia Kerja Itu Tanggal 11 Februari 2014 Diboykot Anggota Komisi 9 Rapat RUU Kesehatan Jiwa Sepi Jadi Tetap Adalah Yang Namanya Dinamika Politik Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Kemudian Harus Membuat Model Project Jadi Tidak Bisa Hanya Duduk Manis Saja Tidak Bisa Hanya Halo Halo Lewat BBM Message Lewat Telepon Untuk Menggerakkan Teman-Teman Saya Juga Harus Membuat Model Project Diantaranya Adalah Saya Membuat Mobile Mental Health Service Jadi Saya Punya Dua Unit Ambulan Khusus Seperti Di Gambar Ini Yang Mana Ini Saya Launch Tahun 2013 Saya Bekerja Sama Kementerian Kesehatan Yang Kementerian Kesehatan Membantu Biaya Operasional Kemudian Binas Kesehatan Untuk Membantu Proses Perizinan Saya Tadinya Awalnya MMHS Ini Ditujukan Untuk Wilayah Urban Karena Daerah Pemilihan Saya DKI Jakarta Jadi Artinya Saya Harus Berbuat Untuk Daerah Pemilihan Saya Dengan Memberikan Program Program Salah Satunya Adalah Saya Melakukan Outreach Di DKI Menggunakan Dua Unit Ambulan Study Atau MMHS Ini Di Sekolah Sekolah Di SMA Ini Di Antaranya Di SMA 70 Karena Waktu itu Baru Habis Tauran Ramai Sampai Ada Yang Meninggal Waktu itu Sehingga Akhirnya Sekolah Sekolah Ini Menjadi Sekolah Yang Saya Lakukan Outreach Ini Bekerja Sama Juga Dengan Kementerian Kesehatan Tadi Ini Diliput Oleh TV Al Jazeera Sebagai Sebuah Inovasi Ceritanya Waktu itu Tahun 2012 Tapi Pada Saat 2014 Terjadi Erupsi Gunung Kelut Dua Unit Ini Saya Bawa Ke Jawa Timur Jadi Nah Ini Ini Bukan Di Jakarta Ini Di Blitar Jadi Saya Turun Ke Sekolah Sekolah Di Daerah Yang Terdampak Erupsi Gunung Kelut Dan Saya Bertemu Dengan Pelajar Pelajar Di Blitar Untuk Memberikan Sosialisasi Tentang Psychological First Aid Dan Sebagainya Sebagai Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Tadi Model Project Pertama Yang Saya Buat Mobile Mental Service Yang Kedua Adalah Saya Membuat Psychological First Aid Tahun 2010 Jadi Dilakukan Calakarya Terhadap 200 Perawat Jawa Jawa Tengah Jadi Awalnya Ceritanya Saya Anggota Komisi 9 Kemudian Saya Berbuat Yang Mana BNPB Menjadi Mitranya Komisi 8 Komisi 9 Kementerian Kesehatan Akhirnya Komisi 8 Bilang Ke Saya Udanov Ikut Aja Rapat Koordinasi Gabungan Dengan BNPB Saya Bagaimana Rapatnya Di Magelang Oke Kepala BNPB WA Saya Sorry BBM Saya Dulu Dan Mengatakan Bahwa Banova Bisa Nggak Naik Ke Magelang Akhirnya Saya Dari Jakarta Kalau Nggak Salah Saya Terbang Ke Semarang Oleh Komisi 8 Dibantu Supaya Saya Bisa Masuk Ke Jogja Dan Magelang Dan Akhirnya Saya Ikut Rapat Koordinasi Gabungan Menyampaikan Pemikiran Saya Dan Langsung Kepala BNPB Mengatakan Yaudah Nova Proposalah Kapan Bisa Masuk Begitu Kepala BNPB Mereka Lampu Hijau Pakar-pakar Terbang Kemagelang Dari Jakarta Mereka Buat Proposal Sementara Saya Mengunjungi Posko-posko Pakar-pakar Melakukan Pembahasan Untuk Proposal Dalam Setengah Hari Udah Jadilah Proposalnya Dan Besoknya Anggaran BNPB Langsung Turun Berupa Cek Tapi Saya Tidak Mau Memegang Cek Tersebut Akhirnya Cek Diserahkan Kepada Dinas Langsung Ke Dinas Kesehatan Berlangsung Proses TOT Dan Sampai Sekarang Ini Menjadi Program Dari Kementerian Kesehatan Jadi Historisnya Adalah 2010 Di Sini Dengan Kementerian Kesehatan Juga Waktu itu Harus Melakukan Advokasi Lewat Tulisan Kebetulan Saya suka Nulis Jadi Kalau Ada Fenomena Apapun Di Masyarakat Menuliskan Opininya Dengan Perspektif Kesehatan Jiwa Dan Ini Masuk Koran Majalah Sampai Akhirnya Saya Terbitkan Menjadi Buku Judul Atas Nama Jiwa Dan Tahun 2011 Pada Hari Kesehatan Jiwa Itu Diluncurkan Dan Saya Mengundang Stakeholder Yang Berbeda-beda Dari Mulai Menteri Kesehatan Kepala BNP DTKI Mas Jiwa Tejo Yang Perform Ada Komedian Raditya Dika Ada Penyanyi Rap J Flow Ada LSM Ada Profesional Kesehatan Jiwa Tentunya Ada Temanan DTKI Juga Ada Philip Fermonti Sekarang Menjadi Direktur Raskutif CSIS Dan Lain-lain Pokoknya Diverse Kali Yang Saya Undang Untuk Mendiseminasi Informasi Tentang Bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Sedang Dibahas Komisi 9 DPR Dan Saya Membutuhkan Dukungan Dari Sebanyak-banyaknya Kalangan Nah Proses Legislasi Seperti Ini Complicated Dari Inisiasi Tadi Saya Lakukan 2009 Masuk Prolegnas Atau Program Legislasi Nasional 2010 Sampai 2014 Saya Harus Buat Naska Akademik Yang Saya Lakukan Secara Individual Dibantu Oleh Teman-teman Relawan Baru Masuk Ke Badan Legislasi Baru Dinyatakan Prioritas Ini Setelah Dinyatakan Prioritas 2012 Ini Baru Jadi Prioritas Saya Udah Buat Model Project Mobil Saya Udah Buat Mobile Mental Service Model Project Di Yogyak Udah Nulis Udah Launch Buku Udah Memperjuangkan Secara Politis Dan lain Sebagainya Baru Akhirnya Jadi Prioritas Alhamdulillah Begitu Dia Jadi Prioritas Dilempar Ke Komisi Sembilan Kok Kebetulan Saya Diangkat Menjadi Wakil Ketua Komisi Sembilan Tadinya Saya Di Badan Anggaran Dan Badan Kerjasama Parlemen Akhirnya Saya Bila Alhamdulillah Sekali Pada Ditetapkan RU Kesehatan Jiwa Menjadi Prioritas Dari Situ Lebih Bisa Saya Melakukan Koordinasi Dan Juga Memberikan Inilah Memegang Komando Untuk Perjalanan RU Kesehatan Jiwa Menjadi Undang Setelah Itu Masuk Ke Badan Musyawarah Untuk Ditentukan Apakah Pembahasan RU Kesehatan Jiwa Menjadi Panitia Kerja Atau Panitia Khusus Kalau Panitia Khusus Dibahas Oleh Beberapa Komisi Sekaligus Dari Sini Turun Surat Dari Presiden Presiden Menugaskan Empat Kementerian Untuk Membahas RU Kesehatan Jiwa Yaitu Kementerian Kesehatan Sebagai Leading Sektor Kementerian Sosial Kementerian Hukum Dan Ham Dan Kementerian Dalam Negeri Lanjut Ke Biro Perundang Undangan Disini Baru Secara Resmi Dibuat Naskah Akademik Sementara Tadi Saya Dibuat Naskah Akademik Sendiri Dan Disini Baru Secara Resmi Dianggarkan Oleh DPRRI Pembuatan Naskah Akademik Di Biro Perundang Undangan Dari Situ Dilempar Lagi Komisi Sembilan Dilakukan Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Atau DIM Tingkat Satu Tingkat Dua Kemudian Lewat Lagi Badan Legislasi Biasanya Lewat Lagi Keparipurna Dan Kemudian Akhirnya Ini Yang Dua Terakhir Gak Usah Disini Masih Banyak Proses Sebenarnya Akhirnya Kembali Komisi Sembilan Dan Kementerian Terkait Mendanda Tangani Kemudian Dijadwalkan Sidang Paripurna Untuk Dijadwalkan Sidang Paripurna Lewat Badan Musyawara Lagi Dan Sebagainya Pokoknya Akhirnya Bisakan Menjadi Undang-Undang Kesehatan Jiwa It's a long Proses Nah Ini Makanya Saya juga Akhirnya Nyebur Di kolam Air Mancur Ini Ada Ada Kayaknya Pokoknya Ini Nyemplung Kekolam Air Mancur BPRI Dengan Para Stakeholders Nih Disini Pada Saat RU Kesehatan Jiwa Disahakan Menjadi Undang-Undang Jadi Dia Menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Berlaku Sejak 8 Agustus 2014 Bagaimana Kondisi 2014 Profesional Kesehatan Jiwa Satu Per 100 Ribu Populasi Ada 773 Psikiater Sekarang Sudah Seribuan Ada 451 Psikolog Klinis Dan 6500 Perawat Kesehatan Jiwa Anggaran Kesehatan Jiwa Masih 1% Dari Total APBN Kesehatan Tapi Itu Untuk Program-program Terkait Direkturat Buna Kesehatan Jiwa Jadi Tidak Termasuk Anggaran Fasian Kesua Dan Lain-lain Penyerapan Anggaran Saat Anggaran Ditingkatkan Masih Tidak optimal Tetapi Sekarang Sudah Lebih optimal Setelah Undang-Undang Kesehatan Jiwa Disahkan Pemberitaan Juga Lebih Bernadette Positif Diantaranya Adalah Jakarta Globe Menjadi Headline Chain No More Jadi Ada Undang-Undang Baru Ini Diharapkan Indonesia Untuk Merawat Lebih Baik Orang-orang Yang mengalami Masalah Kesehatan Jiwa Dan Gangguan Jiwa Kemudian Juga Saya Sempat Diprofilkan Di Koran The New York Times Di Amerika Serikat Tetapi Selamat Siang Dokter Dova Mbak Adel Ini Tadi Saya kira Saya Yang terkentang Oke Sepertinya Dokter Nova Oh Sudah Sudah Kembali Sudah 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 Ini Oke Ini Sudah 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 Ini Ada Dua Ini Ada versi bahasa Indonesia Versi bahasa Inggris Dodanya di Gramedia Pustaka Makanya sekarang sih kelebanyakan di toko buku online Tersedianya Sudah habis di toko buku Nah kemudian Saya ingat banget nih Tahun 2020 Masih juga Harus ngebelain Indonesia Karena adanya pemasungan Jadi Tahun 2020 Masih membahas lagi Laporan Human Rights Watch Yang dikeluarkan tahun 2015 Jadi judulnya Jadi judulnya Abuses Against People with Psychosocial Disabilities In Indonesia kan Laporannya mereka Nah tahun 2020 Saya Menghadapi si Femi Oke ini Dari Al Jazeera Dan juga Human Rights Watch Disitu Saya bukan membela diri Tapi menjelaskan tantangan Indonesia Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang luar biasa besar Dan Secara geografi juga tidak mudah gitu ya Kemudian Ada sistem otonomi daerah pula gitu Kemudian Apa yang sudah dilakukan pemerintah Regulasi apa sih Yang sudah dibuat oleh pemerintah Dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Inisiatif-inisiatif apa saja gitu ya Tetap aja sih Saya diserang Gak bisa Undang-undang aja gak cukup Tapi bener-bener harus ada politik Yes Sebenernya Sebelum Human Rights Watch Mengeluarkan laporan 2014 Kita kan udah punya undang-undang duluan Dan kesadaran itu muncul Karena adanya pelanggaran HAM Jadi Well Ya saya berusaha Tenang Menghadapi itu Saya rasa kritikan itu adalah hal yang Menjadi Pemicu sebenarnya Untuk Indonesia lebih tancap gas Untuk upaya Pembebasan pasung Oke Yang dia itu dalam undang-undang kesehatan jiwa Dalam ketentuan umum Kita membahas definisi sehat jiwa Jadi Sebenarnya penting tuh Untuk Kita pahami dulu Definisi sehat jiwa Apa ada sih yang versi PBB Kalau ini yang versi Nah Undang-undang kesehatan jiwa Ada definisi gangguan jiwa juga Apa sih gangguan jiwa Supaya Ada keseragaman Pemahaman Disini juga diperkenalkan Terminologi Orang dengan masalah kejiwaan Dan juga orang dengan gangguan jiwa Sekarang sudah banyak nih Istilah ini digunakan Termasuk waktu itu Celebrity Dengan podcast Tamunya Mesti menggunakan istilah orang gila Yang stigmatis Akhirnya dijelasin Sama banyak teman saya Jadi kalau saya sih Sudah tidak banyak Muncul Untuk membahas ya Kalau saya sudah capek-capek Yang bahas undang-undang Masih saya juga yang bicara Aduh Ya artinya kerja saya sia-sia gitu Tapi kalau sudah banyak Teman-teman yang berbicara gitu Atas nama undang-undang kesehatan jiwa Ya artinya Saya sudah melakukan Tugas dengan benar gitu Sebagai legislator Kalau saya masih harus Teriak-teriak dan bicara Ya artinya Saya tidak melakukan tugas dengan benar Ini kan undang-undang sudah dilahirkan Kalau semakin banyak yang berbicara Tentang undang-undang kesehatan jiwa Artinya Ini adalah salah satu misi Yang diinginkan dari Kenapa kita membuat Sebuah undang-undang Upaya kesehatan jiwa Juga diatur dalam undang-undang kesehatan jiwa Jadi tidak melulu bicara Upaya preventif Tapi juga promotif Sorry Melulu bicara kuratif Tapi bicara upaya promotif Preventif Dan juga rehabilitatif Sistem pelayanan kesehatan jiwa Juga dibahas Bagaimana pelayanan kesehatan jiwa dasar Dan bagaimana pelayanan kesehatan jiwa rujukan Sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa Juga dibahas Tentang SDM Kesehatan jiwa Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa Yaitu apa Ada yang Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan Dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat Juga dibahas tentang Perbekalan kesehatan jiwa Teknologi dan produk teknologi kesehatan jiwa Ini sayang nih Yang ini belum dipakai nih Pasal 65 ini Padahal ini mengamanatkan Untuk mencash memilih institusi Atau rumah sakit Atau lembaga yang sama sekali baru Untuk dijadikan National Institute of Mental Health Pendanaan kesehatan jiwa Ini hanya disebutkan bahwa sumber dana Dari Pusat Pemerintah pusat Dan juga pemerintah daerah Kalau menurut saya Dulu yang pernah menghitung Biaya kesehatan jiwa di Indonesia Itu hanya Profesor Asko Batgani dulu ya Saya pikir harus diulang lagi nih Penghitungan biaya kesehatan jiwa Hak dan kewajiban ODMK dan ODGJ juga dibahas Walaupun ODGJ kita tidak ada kewajibannya Di dalam undang-undang Kita lebih fokus ke hak dari ODGJ Dibahas juga tentang pemeriksaan kesehatan jiwa Untuk kepentingan penegakan hukum Untuk kepentingan pekerjaan Untuk jabatan tertentu Ya maksudnya seperti jabatan pilot Dan lain sebagainya Karena ini bicara tentang Keamanan Atau nyawa Dari orang-orang yang dia bawa terbang Tugas tanggung jawab dan bewenang Pemerintah dan pemerintah daerah Panjang nih Kalau saya bahas Tugas tanggung jawab dan bewenang Pemerintah daerah Aduh bisa panjang lagi Gak usah lah Gak usah saya bahas di sini Ini pernah saya presentasikan Ke pemerintah daerah DKI Jakarta Apa saja sebenarnya PR Undang-Undang Kesehatan Jiwa Yang harus dilakukan oleh Pemda Kemudian penasaran masyarakat Ini penting banget ya Pada saat pandemi luar biasa Support group Consumer group Bermunculan Terutamanya di medsos ya Di Instagram Itu banyak sekali yang bermunculan Dan setiap kali mereka mengundang Saya memperkenalkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Supaya mereka paham secara historis Kenapa ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan bahwa Kesehatan Jiwa Bukan masalah hype Atau Ini lagi top nih Masalah ini Lagi hot issue Tidak bisa Kalau you want to take part Ingin berperan serta Dalam Memajukan Kesehatan Jiwa di Indonesia Berarti Anda perlu berjejaring Anda perlu berkesinambungan Anda harus Mempunyai pakan-pakan tertentu Tidak bisa juga sembarangan Misalnya Menyebarkan toxic positivity Atau menyebarkan informasi-informasi Yang tidak tepat Oke Undang-Undang Kesehatan Jiwa Juga mengatur ketentuan pidana Bahwa setiap orang Dan Atau menguruh orang lain Dengan sengaja melakukan Pemasungan Penelantaran kekerasan Terhadap ODMK dan ODGJ Atau tindakan lain Yang melanggar hukum Hak asasi ODMK dan ODGJ Dipidana Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Bayangkan Pemasungan banyak dilakukan oleh siapa? Oleh keluarga Dan biasanya Sudah banyak penelitian Dilakukan oleh Pak Byron Oleh mahasiswa Harvard Waktu itu yang pernah Nginap di rumah saya Seminggu di Jakarta Dia melakukan penelitian Tentang ini Tentang pemasungan Bahwa itu sebagai Last resort Artinya keputusan terakhir Dari keluarga Bukan keputusan pertama Untuk memasung Tapi karena sudah Exhausted dengan semua Option Untuk sang Anggota keluarga Sehingga akhirnya Memutuskan dilakukan Pemasungan Nah ini Jadi kita tidak bisa Langsung mengatakan Kamu dihukum Tapi harus lewat peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Karena banyak sekali Yang melakukan Adalah keluarga Karena sudah Exhausted Dengan Opsi-opsi yang ada Ketentuan penutup Nah ini menarik nih Peraturan pelaksanaan Dari undang-undang ini Harus ditetapkan Paling lama Satu tahun Terhitung Sejak undang-undang ini Diundangkan Satu tahun Ini sudah Tujuh tahun Dan peraturan turunannya Belum ada Oke let's see Perkembangan peraturan turunan 2014 kan disahkan nih Undang-undang Kesehatan Jiwa Tapi 2015 Sebenarnya Direktorat P2MKJN Waktu itu masih Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Sudah menjadi leading sector Membahas rancangan Peraturan pemerintah Tapi tidak rampung Tapi saya waktu itu Sudah diundang Diajak Dan saya berterima kasih sekali Segera setelah Pengesahan undang-undang Sebenarnya dilakukan Pembahasan RPP Yaudah Tidak ada lagi Pembahasan selama bertahun-tahun Tetapi 2021 ini Direktorat P2MKJN Kembali menjadi leading sector Melanjutkan Pembahasan RPP Dengan pakar Dan stakeholders Dimana saya ikut Terlibat juga Di dalam pembahasan tersebut Oke Kenapa sih Undang-undang Kesehatan Jiwa Begitu penting gitu ya Kegunaan undang-undang Kesehatan Jiwa Dia menjadi landasan Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Dia menyelaraskan juga Dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS Di antaranya apa Dalam undang-undang Kesehatan Jiwa Dikatakan setiap provinsi Harus mempunyai Satu rumah sakit jiwa Karena kan Kalau kita mengikuti BPJS Artinya ada sistem rujukan Dan rujukan tertinggi Ini kan adalah Rumah sakit jiwa Oleh karena itu Ditetapkan setiap provinsi Harus punya rumah sakit jiwa Dalam konteks Sebagai fasilitas rujukan Tertinggi Dan kemudian Ini penting nih Untuk penyelarasan Jadi Misalnya kemarin Kita menyusun Dengan Kementerian Kesehatan Draft pedoman Pencegahan Dan penanganan Bunuh diri Tapi Permen KES-nya Nomor 28 tahun 2014 Tentang pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Poin 9 Mengatakan Gangguan Kesehatan Akibat sengaja Menyakiti diri sendiri Tidak dijamin Dalam program JKN Ini saya sudah bertemu Dengan dirut BPJS Prof. Gufron Dulu kan kita bernitra Di komisi 9 Beliau masih menjadi Women Kesehatan Nasional Jadi akhirnya Suatu tahun ini Kita bertemu Sebenarnya saya sudah Nitip Sama Prof. Gufron Prof. Tolong dong Untuk Dipertimbangkan Untuk revisi Permen Kesehatan Yang poin 9 ini Tapi belum tahu Bagaimana Kelanjutannya Yang penting Saya merasa Saya sudah menyampaikan Aspirasi saya Ke beliau Selaku di RUT BPJS Nah kemudian Kita menyatakan Kembali Definisi Kesehatan Menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Ini penting sekali Karena kesehatan itu Tidak hanya serta-merta Bicara tentang Kesehatan fisik Tapi mental Spiritual Maupun sosial Jadi Ini penting sekali Dalam Undang-Undang Kesehatan jiwa Penekanan tersebut Dan juga menekan stigma Dengan penggunaan Terminologi ODMK Dan ODGJ Itu tadi Mencegah pelanggaran HAM Di antaranya Pemasungan ODGJ Apabila kita Membelakukan sistem Yang lebih baik Kita juga Selaras dengan Undang-Undang BPJS Sehingga Sistem pembebasan Pasung ini Bisa Diterapkan dengan baik Di seluruh Indonesia Untuk minimal Di kota-kota Wilayah-wilayah Yang mempunyai Fasilitas Rujukan Dan lain sebagainya Walaupun Sebenarnya Bebas Pasung ini Kalau sistem dari FKTP-nya cukup kuat Membelakukan Pelayanan Kesehatan Jiwa Harusnya Bisa juga Menyukseskan Program Bebas Pasung Yang penting sih Sebenarnya Ada Follow-up Atau evaluasi Setelah Proses Unlocking Karena biasanya Akan terjadi Potensi Atau risiko Kegagalan Pada saat Sudah dilakukan Unlocking Atau penegudasan Pasung Dan ini sudah Diteliti Secara Serius Oleh Prof Byron Dan juga tim Ibu Mary Jo Untuk melihat Bagaimana Locking Dan Unlocking Di Cina Nah Walau peraturan Turunan Seharusnya Kelar Dalam 1 tahun Setelah berlaku Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan sekarang Belum ada Setelah udah 7 tahun Tapi saya tetap Berusaha Positive Thinking Saya melihat Bahwa Program-program Berlandaskan Permenkes Menggunakan Indikator Kesehatan Jiwa Misalnya Standar Pelayanan Minimal Misalnya Di FKTP Harus dilakukan Screening Kesehatan Penduduk Berusia 15 Sampai 55 Tahun Di dalamnya Ada pemeriksaan Kesehatan Jiwa Indikator Keluarga Sehat Di antaranya Indikator Untuk Gangguan Jiwa Berat Walaupun Itu paling rendah Pas tahun 2018 Untuk Indikator Kesehatan Jiwanya Tapi Yang penting Sudah masuk Di indikator Terus Ada penanggulangan Pemasungan Pada ODGJ Di sini Ada Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Ada Perdoman Pencegahan Dan Penanggulangan Bunuh Diri Ini Yang saya katakan Perlu Unsur Universalitas Dari Masih harus Diperjuangkan Mengamanatkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Mengamanatkan Pendirian Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kesehatan Jiwa Sehingga Hal ini Sejalan dengan Revolusi Industri Kesehatan Kesehatan Pasal 65 Maksud saya Digunakan Jangan Sampai Tidak Digunakan Sayang Penekanan Dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa Adalah Empat Upaya Kesehatan Jiwa Tadi Selain Kuratif Promotif Preventif Rehabilitatif Indonesia Sudah Mempunyai Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pada saat Pandemi Melanda Dunia Dan Kesehatan Jiwa Menjadi Perhatian Dunia Ini Luar Biasa Bagaimana Masyarakat Dunia Tersedot Perhatiannya Ke masalah Kesehatan Jiwa Yang muncul Akibat Pandemi Artinya Ini Harusnya Menjadi Desakan Bagi Kementerian Kesehatan Untuk Mengarus Utamakan Kesehatan Jiwa Kemudian Menjadi Alarm Pengingat Bahwa Kita Belum Selesai Peraturan-peraturan Turunannya Dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa Ini Sudah Mengantisipasi Akan Muncul Peran Serta Masyarakat Dengan Cara Mengatur Juga Di Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tentang Peran Serta Masyarakat Dan Bahwa Dibutuhkan Peraturan Turunan Untuk Mengelaborasi Peran Pemerintah Agar Peran Serta Masyarakat Individu Organisasi Nirlaba Itu Bisa Sustainable Atau Berkesinambungan Dan Dengan Guideline Yang Jelas Mengatur Tentang Sumber Daya Kesehatan Jiwa Terutama Juga Manusia Nah Ini Diatur Di Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tentang Peran Psikolog Di Fasional Keseprimer Seperti Pusgasmas Ada Juga Mengatur Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Berbagai Pasal Yang Mana Kendala Kita Paling Sering Otonomi Daerah Jadi Pemerintah Pusat Ini Tidak Terlaksanakan Otonomi Daerah Menyalahkan Menter Daerah Menyalahkan Inilah Arahannya Gak Jelas Jadi Saling Menyalahkan Padahal Sebenarnya Kalau Saya Turun Sebagai Anggota DPR Dalam Fungsi Pengawasan Kami Sebenarnya Kepala Daerahnya Tidak Minat Dan Tidak Menaruh Perhatian Pada Kesehatan Jiwa Bahkan Di Wilayah Yang Rentan Bencana Sekalipun Ada Wilayah Rentan Bencana Yang Ditetapkan Ada Regionalisasi Nah Ini Waktu itu Ada Seperti Waktu itu Ada Wilayah Terdampak Bencana Alam Erupsi Tetapi Pada Saat Dicek Waktu itu Pak SBI Saya ikut Dalam Tim Yang Berangkat Ke Rapat Koordinasi Ditanya Ada Ini Ini Ternyata Begitu Saya Cek Gak Ada Anggaran Kesehatan Jiwanya Padahal Wilayah Rentan Bencana Jadi Semacam Itu Otonomi Daerah Ini Kita Berharap Lebih Banyak Kepala Daerah Yang Lebih Care Untuk Menganggarkan Kesehatan Jiwa Di APBD Kemudian Misalnya Ada Life Skill Training Yang Dibuat Kementerian Kesehatan Program Anggaran Dari Kementerian Kesehatan Program Untuk Pelajar Akhirnya Menjadi Anggaran Malui DAK Atau Dana Alokasi Khusus Sekali Lagi Kalau Dinkes Yang Gak Peduli Masalah Kesehatan Jiwa Yang Gak Ada Penganggaran Untuk Memberikan Life Skill Training Kepada Pelajar Nah Ini Yang Menyenangkan Hati Bahwa Perkembangan Usul Regulasi Kementerian Kesehatan Ini Menunjukkan Bahwa Ini bagi saya Hal yang Sangat Positif Karena Direkturat Pencegahan Dan Pengendalian Masyarakat Kesehatan Jiwa Yang Dibawahnya Dokter Munte Saat Ini Mempunyai Dua Usulan Regulasi Di Antaranya Ada Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Upaya Kesehatan Jiwa Ditarget Selesai Juni 2022 Semoga Kemudian Rancangan Propres Tentang Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa Direcanakan Atau Ditarget Selesai Juni 2022 Semoga Hal ini Benar-benar Tercapai Jadi Kalau Disimpulkan Dari Presentasi Saya Secara Historis Rancangan Undang Kesehatan Jiwa Terlahir Karena Banyaknya Pelanggaran Raksasi Manusia Tadak ODGJ Dan ODMK Saya Bisa Bilang Begitu Karena Saya Yang Menginisiasi Jadi Secara Historis Saya Tahu Begitu Kemudian Dibutuhkan Best practices Dalam Proses Perjalanan Rancangan Undang Undang Kesehatan Jiwa Di DPRRI Maka Dibutuhkan Best practices Dan Evidence Untuk Memastikan Undang Kesehatan Jiwa Dapat Dirasakan Manfaatnya Maka Dibutuhkan Peraturan Turunan Sudah Lepas 7 tahun It's Okay Better late Than Never Menurut saya Lebih baik Terlambat Tidak ada Sama Sekali Selain Peraturan Turunan Program Kesehatan Jiwa Dari Pemerintah Menggunakan Indikator Kesehatan Jiwa Dengan Menuju Undang Kesehatan Jiwa Jadi Walaupun Program Peraturan Turunan Belum Lahir Tapi Program Program Sudah Banyak Terlahir Permen Kesehatan Itu Merujuk Ke Undang Kesehatan Jiwa Dibutuhkan Penyelarasan Regulasi Dengan Upaya Destigmatisasi Kesehatan Jiwa Diantaranya Bunuh Diri Dari Penelitian Kebanyakan Disertai Gangguan Jiwa Mayoritas Misalnya Karena Depresi Mayor Jadi Kalau Dicatakan Tindakan Yang Menyakiti Diri Sehingga Tidak Ditanggung Klaimnya Oleh BPJS Saya rasa Itu malah Memperkuat Stigma Dan Saya rasa Tidak Menunjukkan Universalitas Sama Sekali Perlunya Pembangunan Kesehatan Jiwa Sebagai Kualitas Pembangunan Artinya Itu Tadi Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Dr. Munte Terkait RPGMN Perlu Indikator Kesehatan Jiwa Dalam Blueprint Pencapaian Target Internasional Misalnya SDGs Dan Bunuh Diri Waktu Itu Saya ingat 2019 Dihubungi Oleh Salah Satu Personel Di Kementerian Kesehatan Minta Tolong Dr. Bantuin Kita Buat Indikator Untuk Diajukan Kebapan Nas Supaya Masuk Dalam Blueprint SDGs Untuk Blueprint Indonesia Dalam Pencapaian Target SDGs Ternyata Tidak Diterima Semoga Semoga Kedepan Target Yang Terkait Dengan Kesehatan Jiwa Termasuk Dalamnya Suicide Mortality Itu Bisa Masuk Dalam Blueprint Pencapaian Target SDGs Di Indonesia Nah Kalau Menurut Saya Last But Not Least Itu Adalah Bahwa Kita Perlu Indonesia Melakukan Penghitungan Biaya Kesehatan Jiwa Di Indonesia Jadi Secara Kekonomian Itu Berapa Dibutuhkan Anggaran Untuk Pembangunan Kesehatan Jiwa Dan Untuk Berbagai Expenses Lainnya Demikian Presentasi Dari Saya Semoga Berkenan Mohon Maaf Atas Kekurangan Dalam Penyampaian Materi Saya Hari Ini Semoga Sesuai Dengan Yang Diharapkan Pak Winarso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Nova Atas Paparannya Saya Rasa Itu Sangat Menggambarkan Betapa Kompleks Prosesnya Untuk Kita Mau Mengup Suatu Isu Terkait Tentang Sehatan Jiwa Dan Bagaimana Kita Melakukan Perbaikan Perbaikan Regulasi Di Dalam Situ Nanti Tentunya Juga Akan Ada Banyak Diskusi Terkait Tentang Itu Maka Terima Terima Kasih Dr. Nova Untuk Paparannya Yang Kedua Lalu Kita Akan Langsung Lanjutkan Karena Adanya Keterbatasan Waktu Untuk Sesi Ketiga Langsung Saja Dalam Hal Pengembangan Kebijakan Ini Juga Tentunya Keterwakilan Dari Perspektif Seluruh Mental Health Stakeholder Itu Menjadi Penting Salah Satunya Juga Adalah Service Users Yang Mana Akan Secara Langsung Memanfaatkan Berbagai Layanan Kesehatan Yang Sudah Disediakan Tersebut Oleh Karena Untuk Topik Ketiga Kita Kita Akan Membahas Tentang Prioritas Kebijakan Kesehatan Jiwa Yang Merupakan Harapan Dari Consumer Group Dan Topik Ini Akan Disampaikan Oleh Bapak Bagus Hargo Utomo Ini Yayasan Terlibat Secara Aktif Dalam Pengembangan Penelitian Mental Health Consumer Group Dan Memiliki Lebih Dari 72 Ribu Anggota Dan 15 Cabang Di Berbagai Kota Luar Biasa Sekali Kepada Bapak Bagus Utomo Sudah Sudah Hadir Kepada Bapak Bagus Waktu Dan Tempat Saya Silahkan Powerpoint Dari Sana Oh J Apakah Powerpoint Baik Sudah Tampak Bisa Di Share Screen Yang Besar Ya Terima kasih Sudah Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat Kita Semua Salam Buat Semua Pembicara Tadi Dan Juga Mas Inan Ya Tadi Mbak Nova Sudah Menyampaikan Betapa Panjangnya Perjalanan Membuat Kepijakan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Kali ini Saya hanya Ingin Menyampaikan Beberapa Poin-poin Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Keluarga Dan Pasien Terkait Apa Yang Mek Rasakan Dalam Memanfaatkan Layanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Dan Sebagian Nanti Dari Ada Juga Dari Saya Kami Mengadakan Semacam FGD Dengan Teman-teman Masalah Apa Aja Si Yang Masih Kita Jumpai Dan Sebenarnya Saya Kan Sudah Mengikuti Proses Kebijakan Dulu Menyusun Undang-Undang Kesua Mengikuti Proses RPP Yang Mandat Sampai Sekarang Kemudian Kemarin Saya Diundang Sama LBH Masyarakat Membahas Tentang Hak ODGJ Dalam hal Pengambilan Keputusan Misalnya Untuk Rawat Inap Terus Kemudian Perwalian Dan Sebagainya Jadi Isu-isu Tersebut Sebenarnya Sudah Sangat Mendesak Dibutuhkan Oleh Masyarakat Dan Itu Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tapi Kita Butuh Peraturan Turunannya Yang Lebih Detail Agar Hak ODGJ Keluarga Pasien Masyarakat Tugas Tugas Kesehatan Juga Bisa Terlindungi Dari Dari Undang-Undang Atau Peraturan Yang Lebih Spesifik Seperti Itu Langsung Aja Mbak Berikutnya Masalah 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 Yang Sering Masih Kita Jumpai Adanya Yaitu ODGJ Yang Tidak Mau Diajak Perobat Ini Saya Kira Semua Pihak Sudah Sangat Paham Dan Kendala Ini Akan Kita Terus Hadapi Di Masa Depan Dan Untuk Mengatasi Masalah Ini Sebenarnya Saya Sudah Sering Sampaikan Bahkan Sebelum Masa Pandemi Bagaimana Bisa Nggak PPJS Ini Memberikan Solusi Buat Keluarga Dan Pasien Untuk Misalnya Konsultasinya Lewat Video Call Sehingga Perkembangan ODGJ Yang pertama Kali Dia mungkin Sudah Rawat Inap Tapi Nggak Mau Diajak Konsul Itu Bisa Dibantu Baik Dalam Meranjutkan Preset Obat Maupun Memantau Perkembangannya Tapi Itu Kan Tidak Direspon Dengan Baik Oleh Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia Sampai Terjadinya Pandemi Ternyata Hal itu Masuk Akal Akal Akhirnya Mulai Ada Layanan Telemedizin Dan Sebenarnya Ini Nggak Bisa Harus Berhenti Begitu Harus Ada Tindak Lanjut Perubahan Peraturan Di BPJS Yang Juga Memfasilitasi Hal ini Karena Masalah-masalah Layanan Online Ini Bagi Keluarga Dan Pasien Itu Masalah Kasaharian Kita Dan Itu Mau ada Pandemi Atau Enggak Masalah Bodi Gigi Tidak Mau Berobat Itu Sudah Kita Hadapi Hari-hari Dan Kedua Masalah Rawat Paksa Sama Kaitannya Dengan Yang Pertama Dalam Kemarin Webinar Yang Diadakan LB Masyarakat Itu Karena Mereka Mengadakan Penelitian Tentang Perwalian Masalah Rawat Paksa Ini Juga Menjadi Satu Poin Yang Sangat Ditekankan Oleh Mereka Karena Ada Pelanggaran HAM Dimana ODIJ Dipaksa Dibawa Berobat Ke Layanan Kesehatan Tanpa Persetujuan Yang Bersangkutan Tanpa Ada Juga Pedoman Advance Directive Atau Program Dukungan Pengambilan Keputusan Nah Ini Sudah Berulang Sebenarnya Saya Sampaikan Kepada Pemerintah Tetapi Karena Tadi Perangkat Perundang Undangannya Belum Bisa Detail Seperti Itu Akhirnya Hal Seperti Ini Juga Menjadi Deadlock Tidak Ada Kemajuan Dalam Bertahun Tahun Saya Sampaikan Masalah Ini Dan Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Sistem Pengambilan Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi ODIJ Atau Di luar negeri Sebutnya Advanced Directive Itu Hanya Bisa Terjadi Kalau Ada Layanan Gawat Darurat Karena Yang Saya Lihat Di luar Negeri Itu Penentuan Rawat Paksa Yang Didukung Oleh Hakim Keputusan 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 Hakim Itu Biasanya Ditentukan Oleh Petugas Ambulans UGD Yang Disebut Desain Etid Jadi Petugas Kesehatan Yang Ditunjuk Dia Jadi Berwenang Untuk Menentukan Bahwa Pasien Ini Perlu Lawat Paksa Atau Enggak Itu Dilindungi Oleh Undang Sehingga Dia Tidak Bisa Disalahkan Apabila Suatu Saat UDTG Menuntut Balik Ketika Mereka Dirawat Paksa Jadi Gak Bisa Kita Hanya Gembar Gembor Soal Itu Tetapi Kalau Sistem Layanannya Masih In-house Aja Tapi Gak Ada Layanan Ambulans Gawat Darurat Buat UDTG Atau Sekaligus Sajalah Ambulans Gawat Darurat Buat Segala Keperluan Kesehatan Nah Kemudian Kebutuhan Hotline Itu Sudah Menjadi Kebutuhan Sangat Penting Bagi keluarga Dan Pasien Baik Sebelum Pandemi Atau Sesudah Pandemi Karena Kita Sering Hadapi Masalah Masalah Kegawat Daruratan Yang Sebenarnya Perlu Dipandu Oleh Ahli Kemudian Iuran BPJS Nunggak Keluarga Miskin Tidak Terdaftar PBI Ini Sampai Kemarin Saya Dapat Inbox Itu Masih Ada Kasus Seperti Itu Keluarganya Lebih Dari Tujuh Orang Dia Nunggak Sekian Tahun Dia Belum Bisa Membayar Itu Masih Terjadi Kasus 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 Seperti Itu Padahal Kondisinya Dia Memang Keluarga Miskin Tidak Tau Lagi Gimana Mau Berobat Padahal Si Pasien Ini Yang Menghubungi Saya Dia Pengen Berobat Tapi Suaminya Tidak Mau Karena Tidak Punya Jaminan Kesehatan Terus Stok Obat Di rumah Sakit Kosong Hanya Diberi Dua Minggu Atau Bahkan Dia Sudah Nelfon Berkali-kali Tetap Tidak Ada Ini Masih Saya Temukan Tidak Jauh-jauh Di luar Jawa Tapi Di Kota-kota Di Jawa Masih Terjadi Seperti Ini Padahal Kita Tau ODGJ Tidak Bisa Keputus Obat Terus Kemudian Obatnya Mahal Dan Tidak Semua Keluarga Mampu Membeli Obat Sendiri Kemudian Kebutuhan Kegiatan Psikososial Pas Karawat Inap Itu Juga Menjadi Sesuatu Yang Pertanyaan Yang Paling Umum Yang Sering Saya Tanyakan Kegiatan Apa Mas Bagus Setelah Karawat Inap Padahal Dia Tidak Punya Aktivitas Sekolah Atau Pekerjaan Dan Sebagainya Luarganya Bingung Jadinya Memberikan Support Mesti Seperti Apa Terus Tuntutan Kualitas Layanan Kesehatan Di Kota Dan Pelosok Desa Harus Sama Saya Kira Ini Suatu Perkembangan Yang Baik Dari Konsumen Kesehatan Jiwa Bahwa Mereka Mulai Kritis Kok Saya Yang Berobat Di rumah Sakit Jiwa Obatnya Pas Dirunjuk Balik Ke pus Semas Gak Sama Gimana Solusinya Kenapa Kok Kalau Saya Lihat Foto Foto Rumah Sakit Jiwa Misalnya Rumah Sakit Masuk Mahdi Rumah Sakit Suwarto Herjan Setiap Hari Semakin Baik Semakin Bersih Dan Sebagainya Atau Rumah Sakit Jiwa Magelang Misalnya Tetapi Kok Di Daerah Saya Rasnya Masih Memprihatinkan Jadi Ini Satu Pertanyaan Yang Sebenarnya Harus Disambut Secara Positif Bahwa Ada Perkembangan Seleranya Meningkat Masyarakat Gue Pengen Rumah Sakit Atau Puskesmas Di Tempat Gue Kayak Di Jakarta Bagus Bagus Terus Kemudian Petugasnya Langsung Memahami Bahwa Masalah Kesehatan Jiwa Itu Masalah Kesehatan Karena Kemarin Saya Dapat Keluhan Keluarga Pasien Dia Takut Ke Puskesmas Karena Takut Diabaikan Oleh Petugas Kesehatan Karena Saya Keluhannya Adalah Keluhan Masalah Kesehatan Jiwa Kemudian Kesulitan Melaporkan Kasus Upaya Bunuh Diri Belum Mampu Dilakukan Upaya Pencegahan Maksudnya Begini Kita Kemarin Dikejutkan Oleh Masalah Kesehatan Jiwa Yaitu Upaya Bunuh Diri Yang Dilakukan Seorang Mahasiswa Di Mahkamah Ayahnya Jadi Ribut Orang Sibuk Menghakimi Si Korban Tetapi Tidak Menyadari Bahwa Ini adalah Kegagalan Sistem Kita Semua Dia Curhat Di Korah Tapi Kita Kalaupun Kita Peduli Kita Mau Lapornya Kemana Gitu Dan Itu Juga Keseharian Dari Aktivis Di KPSG Kalau Ada Kasus Kasus Seperti ini Lapornya Kemana Mas Bagus Saya Saya Sendiri Bingung Jawabnya Akhirnya Saya Ibu Ibu Emma Di Kementerian Sosial Wah Langsung Kelabakan Nyari Peksos Di Daerah Tersebut Wah Dicari-cari Gimana Caranya Akhirnya Ada Yang Bisa Ketemu Dan Kemudian Mendapat Pertolongan Tapi Bisa Nggak Kita Membangun Sistem Layanan Terintegrasi Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Kemarin Saya Diundang Juga Untuk Diskusi Sama Facebook Jadi Facebook Internasional Dan Sotis Asiat Peduli Tengah Masalah Kesehatan Jiwa Saya Diundang Tapi Yang Disuruh Presentasi Adalah Startup Saya Prihatin Lihatnya Karena Dalam Hal Ini Startup Hanya Melihat Kita Sebagai Pasar Kita Hanya Statistik Statistik Angka Bukan Dilihat Manusianya Bagi dia Yang penting Ketika orang Menelpon Hotline Atau Layaran Konseling Onlinenya Dia Membayar 200-500 Ribu Perjam Misalnya Dengan Profesional Kesehatan Jiwa Tetapi Apa Setelah Itu Dapatkah Dia Memberikan Menghubungkan Dengan Layanan Kesehatan Apakah Layanan Kesehatan Kita Siap Atau Layanan Sosial Kita Siap Membantu Mereka-mereka Yang Menghadapi Masalah-masalah Kegawat Taruratan Jiwa Seperti Ini Itu Saya Sampai Protes Kepada Facebook Saya Kalau Diundang Kayak Gini Lagi Saya Gak Mau Hadir Saya Kalau Yang Disuruh Presentasi Malahan Startupnya Karena Kalian Cuma Lihat Saya Sebagai Bisnis Saya Bilang Gitu Saya Gak Mau Digituin Kalau Kalian Memang Mau Memahami Masalah Kesehatan Jiwa Dengan Baik Libatkan Kita Keluarga Dan Pasien Untuk Ngelihat Apa Urgensinya Dia Tertariknya Masalah Kesehatan Jiwa Maska COVID Tapi Kok Yang Dilihat Cuma Itu Wajar Mereka Memang Kapitalis Cari Sisi Uang Saya Bisa Mahami Tapi Saya Berhak Menyampaikan Keberatan Next Jarak Yang Jauh Ke RSUD Atau RS Jiwa Biaya Transportasi Ini kadang-kadang KPSI Memberi Inisiatif Untuk Membantu Saya Transferin Uang Untuk Keluarga Dan Pasien Yang Tidak Punya Uang Untuk Kelayanan Kesehatan Artinya Kita Hubungkan Dengan Tadi Bahwa Selera Masyarakat Untuk Berobat Melayanan Jiwa Itu Udah Meningkat Juga Bukan Cuma Masalah Menuntut Fasilitas Yang Lebih Baik Tapi Dia Mulai Ada Kesadaran Untuk Mencari Pertolongan Ini Yang Sebenernya Sesuatu Yang Mengembirakan Dan Harus Kita Sambut Dengan Mendekatkan Layanan Kesehatan Ke Masyarakat Terus Keluarganya ODGJ Lebih Dari Satu Ini Banyak Juga Saya Temuin Kasus Seperti Ini Butuh Bantuan Sosial Yang Sebenernya Nggak Bisa Dicover Oleh Sektor Kesehatan Saja Kemudian Kurangnya Upaya Promotif Preventif Serta Penghapusan Stigma Itu Saya Kira Kita Bisa Rasakan Sendiri Kebutuhan Konsultasi Psikologis Juga Udah Menjadi Sangat Mendesak Masyarakat Mau Konsultasi Itu Udah Apalagi Generasi Generasi Millenial Itu Udah Mulai Tumbuk Kesadarannya Tapi Konsultasi Itu Belum Bisa Disambut Oleh Sistem Layanan Kesehatan Jiwa Kita Baik Melalui Layanan Psikologi Maupun Misalnya Konsultasi Ke Kerja Sosial Misalnya Itu Masih Belum Bisa Disambut Ini Yang Menjadi PR Kita Semua Kemudian Masalah ODGJ Terlantar Dan Tidak Punya Keluarga Ditolak Keluarga Kemudian Kita Lihat Fenomenanya Akhir Akhir Ininya Jadi Eksploitasi Di Media Sosial Seakan-akan Masalah Kesehatan Jiwa Mudah Hanya Dengan Memandikan ODGJ Kasih Makan Saya Apresiasi Tapi Kalau Cuma Sampai Situ Sebenarnya Masih Jauh Dari Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Yang Kita Harapkan Jangan Sampai Masyarakat Pemahamannya Tentang Penanganan ODGJ Yang Terlantar Ini Hanya Sampai Situ Doang Jadi Nanti Ujung-ujungnya Jadi Stigma Lagi Kesulitan Mendapat Pekerjaan Dan Peluang Usaha Menjadi Kendala Kita Semua Di Masa Pandemi Terlebih Lagi Buat Teman-teman Penyandang Disabilitas Mental Kemudian Kendala Dalam Pendidikan Peningkatan Penampilan Kemudian Masalah Hukum Dan Hal Ini Ini Juga Menjadi Kebutuhan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengembangkan Kebijakan Kesehatan Jiwa Di Masa Datang Nah Poin-poin Penting Yang Bisa Saya Sarikan Dari Apa Yang Saya Dapat Feedback Dari Masyarakat Atau Lainnya Ini Akses Kejaminan Kesehatan Nasional Harus Ditingkatkan Banyak Sekali ODGJ Yang Keluarganya Nggak Mampu Atau Tadinya Mampu Kemudian Dia Terusir Dari Keluarganya Karena Dia Mengalami Gangguan Jiwa Itu Sebenarnya Harus Ada Mekanisme Yang Bisa Respon Kondisi Kondisi Seperti Itu Artinya Harus Selalu Dibuka Kesempatan Untuk Menampung Mereka Kedalam Sistem Penerima Bantuan Jiuran Kemudian Akses Layaran Kesehatan Komprehensif Oleh ODGJ Dan Keluarganya Termasuk Tersedianya Ambulan Segawat Darurat Saya Ulang-ulang Ini Di Berbagai Presentasi Karena Bagi Saya Ambulan Segawat Darurat Ini Sama Pentingnya Dengan Rawat Jalan Rawat Inap Karena Disitu Nanti Akan Titik Awal Berkembangnya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Untuk Perawat Inap Yang Didukung Oleh Perlindungan Hukum Artinya Kami 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 Sebagai Saat Ini Kan Untuk Merawat Paksa Itu Seakan-akan Kambing Hitam Keluarga Tapi Kalau Udah Ada Sistem Ambulan Segawat Darurat Ini Yang Menjemput Keluarga Pasien Atau Bahkan Pelayanan Di Rumah Itu Tanggungjawabnya Akan Menjadi Tanggungjawab Bersama Jadi Mustahil Kita bisa Mengatasi Masalah ini Kalau kita Tidak Mengembangkan Sistem Ambulan Segawat Darurat Buat Kodiki Termasuk Juga Merespon Kasus-kasus Tadi Saya Lihat Tadi Kemarin Browsing Di Google Kasus Bunuh Diri Minggu Ini Banyak Banget Termasuk Kemarin Ada Anggota TNI Dan Istrinya Terjun Di Villa Puncak Terus Ada Yang Apa Dari Tower Ini Sebenarnya Harus Terintegrasi Juga Tadi Ambulan Gaut Darurat Tugas Keamanan Aparat Setempat Dan Sebagainya Itu Udah Udah Gak Bisa Ditunda Lagi Terus Akses Lainan Kesehatan Ke Kelompok Rentan Antara Lain Belandangan Psikotik Masyarakat Terpencil Pendidikan Rendah Disabilitas Juga Mereka Masalah Kesehatan Jiwa Dan Mereka Membutuhkan Juga Support Itu Dan Kelompok Ekonomi Menengah Kebawah Masyarakat Terpinggirkan Lainnya Kegiatan Promotif Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa Harus Dimulai Dari Sekarang Jangan Seperti Dekade Yang Lalu Dimana Kita Sibuk Menganangani Masalah Pemasungan Aja Karena Masalah Promotif Preventif Tidak Menjadi Perhatian Kita Mulai Dari Sekarang Promotif Preventif Agar Beberapa Tahun Kedepan Masalah Masalah Seperti Pemasungan Keterlantaran Bisa Kita Kurang Kejagaan Bunuh Diri Dan Kebutuhan Hotline Kejagaan Bunuh Diri Ini Juga Menjadi Sangat Penting Saya Kira Udah Harus Dimulai Upaya Ini Sesegera Mungkin Jangan Kita Pikir Misalnya Tadi Ada Tumbuh Startup Startup Ada Komunitas Komunitas Yaitu Bagus Tetapi Kita Harus Kembangkan Pemerintah Agar Bisa Menjadi Jembatan Terhubungnya Kelayaran Kesehatan Sehingga Orang Bisa Tertolong Beneran Terus Upaya Pelindungan Hak ODGG Terhadap Kekerasan Ini Juga Harus Menjadi Perhatian Upaya Pengaputan Stigma Terkait Gangguan Jiwa Harus Terus Menerus Dilakukan Meningkatkan Kuantitas Kualitas Serta Distribusi Merata Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Jiwa Ini Juga Saya Kira Harus Menjadi Poin Penting Dalam Penentuan Kebijakan Kesehatan Jiwa Di Masa Mendatang Berikutnya Ketersediaan Obat Gangguan Jiwa Yang Tidak Diskriminatif Baik Di Kota Maupun Di Pedesaan Harus Sama Itu Saya Kira Tadi Terkait Dengan Menghitungkan Biaya Biaya Kos Kesehatan Beban Kesehatan Sebagainya Studi Studi Biaya Harus Di Perbanyak Agar Kita Bisa Memahami Bahwa Bagaimana Kita Memberikan Obat Yang Baik Itu Bisa Meningkatkan Produktivitas ODGG Dan Juga Keluarganya Bahkan Ketika Sekarang Obatnya Baru Sampai Mengelola Gejala Saya Sebagai Keluarga Pasien Itu Udah Terbantu Keluarga Yang Lain Jadi Lebih Tenang Bisa Fokus Bekerja Dan Sebagainya Apalagi Apabila Obat-obat Yang Bagus Itu Bisa Tersedia Juga Di Tingkat Puskesmas Misalnya Bertahap Sekarang Puskesmas Kecamatan Obatnya Udah Bagus Itu Pasti Tingkat Produktivitas Juga Semakin Meningkat Pengembangan Layanan Konsultasi Online Ini Harus Bisa Di Wujudkan Karena Kan Kita Kemarin Selama Pandemi Sudah Lakukan Terus Kalau Bisa Misalnya ODGJ Tidak Tidak Datang Kita Konsultasi Online Video Call Nanti Keluarganya Bisa Ngambil Obat Itu Pasti Akan Memudahkan Bagi Kita Kemajuan Yang Sangat Besar Bisa Dilakukan Bagi Keluarga Dan Pasien Prioritas Pada Anggaran Kesehatan Jiwa Ini Saya Kira Bukan Hanya Di Sektor Kesehatan Tetapi Di Semua Sektor Yang Terkait Jadi Misalnya Di bidang Sosial Prioritas Prioritas Rumah Sakit Masalah Masalah Dokter Perawat Jiwa Dan Sebagainya Tapi Kita Nggak Lihat Bahwa Ini Kesinambungan Layanannya Tidak Jalan Kedepannya Karena Masalah Integrasi Ke Masyarakat Dan Sebagainya Itu kan Karena Sosial Itu Juga Saya Kira Harus Dimasukkan Dalam Kebijakan Kesehatan Jiwa Jadi Udah Nggak Bisa Lagi Bicara Secara Parsial Jadi Kita Kalau Ngomong Masalah Kebijakan Kesehatan Jiwa Itu Harus Ngomongin Masalah Sosial Pendidikan Ekonomi Tenaga Kerjaan Bantuan Hukum Dan Lain Lain Itu Sudah Harus Prioritas Kita Semua Kemudian Sudah Sangat Digutuskan Asuransi Disabilitas Nasional Agar Kebutuhan ODGJ Di luar Rana Kesehatan Dapat Dibantu Misalnya Masalah Biaya Hidup ODGJ Yang Enggak ada Keluarganya Dan Kondisinya Berat Itu Saya Kira Perlulah Kan ada Wacana-wacana Soal Kartu Disabilitas Dan Terus Perumahan Dan Akses Terhadap Terapi Psikososial Pendukung Bahkan Kalau Perlu Kepada Support Untuk Caregiver Itu Saya Kira Hanya Bisa Dibantu Melalui Sistem Asuransi Disabilitas Saya Ingin Memperkenalkan Isu ini Ke Publik Gitu Senangkan Saya ulang-ulang Walaupun Saya belum Tahu Masuknya Kemana Tetapi Nanti Saya Kira Nanti Kita Ketemulah Masalah Suatu Saat Masalah Pendanaan Dan Dan Sudah Sangat Mendesak Dibutuk Kesehatan Jiwa Untuk Memprioritaskan Masalah Kesehatan Bunuh Diri KDRT Dan Masalah Kesehatan Jiwa Lainnya Kami Juga Menampung Beberapa Masalah Kasus Keserasan Dalam Rumah Tangga Dan Sinerginya Itu Lintas Sektoral Masih Sulit Saya Selaporkan Misalnya Ke Komnas Perempuan Mereka Juga Kerepotan Menerima Laporan Seperti Itu Apalagi Di Daerah-daerah KTP 2A Juga Dari Kemen PPA Sama Juga Susah Juga Kita Mengharapkan Mereka Yang mengalami Masalah Terasaan Dalam Rumah Tangga Datang Sendiri Jadi Jadi Ini Sebenarnya Masalah Integrasi Yang Masih Berada Di Level Konseptual Tapi Di Lapangan Masih Jauh Dari Kita Harapkan Jadi Hotline Kesehatan Jiwa Ini Harusnya Menjadi Ketik Temu Mungkin Digabungkan Dengan Misalnya 1-1-2 Dengan Masalah Keamanan Dan Sebagainya Seperti Di Luar Negeri Ini Saya Kira Sudah Harus Dimulai Dari Sekarang Kemudian Sudah Sangat Mendesak Dididikannya Panti Binalaras Di Setiap Provinsi Rumah Antara Dan Rumah Singgal Untuk Mengatasi Masalah Belandangan Psikotik Saya Pribadi Merasa Sangat Prihatin Melihat Tayangan Youtuber Di Youtube Termasuk Ada Perawat Yang Memvideo Pasien Keluarga Pasien Dijadikan Tayangan Youtube Ini Saya Tampaikan Beberapa Forum Termasuk Di Kementerian Kesehatan Tapi Sampai Sekarang Masih Tayang Bikin Itu Jadi Stigma Saya Sendiri Sebagai Keluarga Pasien Kesel Sekali Nonton Itu Saya Sudah Sampaikan Juga Keperwakilan Ikatan Profesi Tapi Belum Ada Respon Itu Sangat Memprihatinkan Bagi Saya Karena Masalah Perlindungan Privacy Keluarga Pasien Dan Lain Siap Saya Mendorong Orang Untuk Berkonsultasi Ke Puskesmas Tapi Kalau Di Puskesmas Nanti Dijadiin Tayangan Youtube Gimana Apakah Bisa Terjadi Pada Pasien Pasien HIV AIDS Dan Sebagainya Misalnya Tetapi Tidak 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 Respon Sampai Sekarang Bahkan Yang Persangkutan Dapat Penghargaan Juga Itu Menurut Saya Menjadi Perhatian Next Nah Ya Sudah Saya Kira Bukan Berpanjang Lagi Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Kali Ini Tetapi Saya Menunggu Nunggu Lanjutan Dari Penyusunan Peraturan Turunan Kesehatan Jiwa Agar Masalah-masalah Tadi Itu Bisa Kita Tuntaskan Once And For All Meskipun Tadi Nova Kan Bilang Sebenarnya Secara Sporadis Sudah Ada Yang Dilaksanakan Dengan Misalnya SPM Kesehatan Dan Sebagainya Tetapi Kita Tetap Butuh Juga Aturan Aturan Tersebut Agar Saya Bisa Menuntut Untuk Advokasi Apabila Ada Kasus Kasus Seperti Ini Yang Penting Tujuannya Untuk Memperbaiki Pelayanan Publik Terhadap ODGJ Dan Keluarganya Mungkin Itu Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Bagus Atas Pemaparannya Jadi Tadi Sangat Insight Sekali Bahwa Kita Mendapatkan Gambaran Mengenai Permasalahan Permasalahan Nyata Yang Memang Dirasakan Oleh Konsumen Sendiri Itu Seperti Apa Sehingga Itu Menjadi Input Yang Sangat Penting Terutama Untuk Bisa Mengembangkan Layanan Yang Terintegrasi Sehingga Populi Kita Tidak Hanya Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terkait Terkait Isu Ini Namun Kita Memberikan Dan Memfasilitasi Setelah Itu Apa Yang Kalau Kita Sudah Terduli Maka Apakah Sistem Sudah Mendukung Untuk Itu Atau Tidak Terima Kasih Pak Bagus Atas Pemaparannya Lalu Kita Akan Memasuki Langsung Kepada Sesi Keempat Jadi Sesi Ini Terkait Tentang Riset Jadi Riset Tentunya Merupakan Suatu Bagian Yang Penting Dalam Bentuk Proses Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Sekaligus Pengembangan Kebijakan Oleh Karena Itu Untuk Sesi Pemaparan Terakhir Terkait Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Kesehatan Jiwa Berdasar Hasil Penelitian YKIS UNICEF Akan Disampaikan Oleh Dr. Diana Sitialati MHFC Psikolog Selaku Ketua Center For Public Mental Health Beliau Adalah Dosen Di Fakultas Psikologi UGM Yang sangat aktif Sekali Dalam Melaksanakan Berbagai Program Advokasi Kesehatan Mental Termasuk Tadi Sudah Disebutkan Beberapa Program Pembebasan Pasung Adapun Pengadaan Psychological First Aid Secara Tele Selama Masa Pandemi Dan Untuk Dr. Diana Silahkan Untuk Waktu Dan Tempat Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Sudah Terlihat Tayangan Saya Mbak Adil Sudah Ini Terima kasih Sekali Atas Kesempatan Yang Diberikan Pada Saya Dan Sudah Tadi Sudah Banyak Sekali Kita Dengarkan Dari Dr. Munte Mbak Noriyu Dan Mas Bagus Yang Saya Pikir Sudah Sangat Komprehensif Jadi Saya Tinggal Meng-highlight Saya Bisa Mempersingkat Waktu Tidak Menghabiskan Waktu Karena Kita Sudah Melebihi Waktu Yang Kita Rencanakan Jadi Secara Cepat Saja Bahwa Kita Mengingat Kembali Bahwa WHO Sebagaimana Yang Dikutip Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 14 Nomor 18 Tahun 2004 Sehat Pintal Adalah Keadaan Sejahtera Dimana Individu Mengenali Potensi Dirinya Mampu Menghadapi Tekanan Hidup Sehari-hari Produktif Dan Berkontribusi Atau Bermanfaat Untuk Komunitas Sehingga Kita Sama-sama Sepakat Bahwa Kesehatan Jiwa Bermakna Bukan Hanya Tentang Orang Sakit Jiwa Bukan Sekedar Tidak Sakit Jiwa Ini Menyangkut Kualitas Hidup Kita Dan Menyangkut Wajah Generasi Mendatang Sesuai Dengan Arah Yang Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Dari Dokter Munte Bahwa Kesehatan Jiwa Menyangkut Yang Sehat Sehat Sehingga Sistem Kesehatan Jiwa Komprehensif Meskipun Kita Masih Mendengar Dari Cerita Paparan Mas Bagus Tadi Begitu Banyak Hal Masalah Yang Dihadapi Oleh Teman Kita Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dan Apa Yang Menyebabkan Orang Mengalami Gangguan Jiwa Itu Tidak Sederhana Jadi Tidak Ada Alasan Sebenarnya Kita Menstigma Orang Dengan Gangguan Jiwa Karena Sesungguhnya Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Tidak Sepedar Karena Ada Masalah Karena Hidup Sehari Hari Saja Tetapi Itu Hasil Dari Proses Dalam Diatasi Stress Model Itu Adalah Hasil Dari Tekanan Dan Kerentanan Dan Tekanan Gangguan Jiwa Ini Tepatnya Gangguan Jiwa Kata Sakit Jadi Adesina Disana Ada Faktor Biologis Ada Masa Dalam Tandungan Ada Pengalaman Hujud 5 Tahun Pertama Dimana Orang Tidak Bisa Faktor Kerentanan Yang Dimiliki Sehingga Kita Tidak Bisa Menstigma Orang Dengan Gangguan Jiwa Karena Siapa Yang Bisa Memilih Kita Dilahirkan Oleh Siapa Kita Dikandung Oleh Ibu Dalam Kondisi Yang Seperti Apa Bagaimana Kehidupan 5 Tahun Pertama Kita Semuanya Tidak Bisa Memilih Sehingga Untuk Apa Kita Menstigma Orang Dengan Gangguan Jiwa Kemudian Merangkum Tadi Yang Kita Bicarakan Adalah World Mental Heart Day Mengatakan Dunia Ini Tidak Equal Dalam Sistem Kesehatan Mental Bagaimana Kondisi Negeri Kita Ditambah Lagi Adalah Pandemi Yang Melanda Pandemi Bawa Banyak Masalah Seperti Sudah Kita Pahami Dan Rasakan Bersama Dan Ketika Dikatakan Bahwa Anak-anak Dan Remaja Adalah Bonus Demografi Yang Harus Kita Kelola Dengan Baik Ketika Pandemi Melanda Mereka Juga Divedisikan Jadi Mengalami The Longest And The Darkest Efect Of Pandemi Kemudian Pertanyaannya Siapkah Sistem Kesehatan Jiwa Kita Mengantisipasi Dampak Pandemi Ini Dan Bagaimana Kondisi Kesehatan Jiwa Kita Oleh Karena Itu Diperlukan Pemetaan Konferensif Tentang Kondisi Sistem Kesehatan Jiwa Bangsa Untuk Rekomendasi Kondisi Pembangunan Kami Diamanai Untuk Membantu Melakukan Pemetaan Ini Dan Kita Melakukan Sistematik Literature Review Pemetaan Kondisi Sistem Kesehatan Mental Dengan Fokus Fokus Discussion Wawancara Dintas Pencarian Data Atlas Kemudian Pemetaan Kondisi Kesehatan Mental Melalui Subway Data Skender Maupun Data Pimer Lalu Delphi Metod Dan Ini Adalah Cuplikan Dari Apa Apa Yang Kami Dapatkan Jadi Seri Sistematik Literature Review Dengan Tujuan Yaitu Menemukan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Memitakan Sumber Daya Kesehatan Jiwa Tiap Provinsi Jadi Kami Menemukan Secara Singkat Adalah Faktor Resiko Kesehatan Jiwa Di Wilayah Indonesia Ada Pemiskinan Status Ekonomi Yang Rendah Pendidikan Rendah Kemudian Jadi Urusan Yang Berkaitan Ekonomi Kemudian Keluarga Itu Pola Asuk Orang Tua Jadi Ketidak Tidak Tahuan Tentang Pola Asuk Yang Belum Dikuasai Dalam Pola Asuk Kekerasan Etnis Di Daerah Tertentu Resiko Bunuh Diri Di Daerah Tertentu Kekerasan Seksual Rumah Tangga Kena Kahan Remaja Hal Dikaitan Sekolah Beli Yang Di Sekolah Kemudian Literasi Yang Mengakibatkan Stigma Negatif Terhadap Teman-teman ODKC Kondisi Kesehatan Penyakit Kronis Yang Juga Besar Yang Berkaitan Dengan Gangguan Jiwa Terus Kemudian Sosial Pernikahan 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 Umur Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Jiwa Penyalahgunaan Narkoba Juga Genjana Awam Nah Kemudian Sementara Program Kesehatan Jiwa Masih Terbatas Yang Dapatkan Dari Stematik Literatur Review Bahwa Promosi Kesehatan Jiwa Belum Menjadi Program Semua Lini Dan Terfokus Pada Sistem Kesehatan Belum Lintas Sektoral Jadi Masih Merupakan Tanggung Jawab Dari Sistem Kesehatan Saja Dan Mengapa Pemasungan Tetap Terjadi Itu Karena Keluarga Dan Komunitas Tidak Memahami Deteksi Gini Tidak Memahami Post Treatment Management Tidak Kuat Menjalani Perawatan Kesehatan Jiwa Terkaut Dengan Literasi Kurangnya Akses Keterbasasan Tenaga Kesehatan Jiwa Keterbasasan Finansial Stigma Untuk ODGJ Dan Keluarga Rendahnya Literasi Dan Kondisi Sistem Kesehatan Di seluruh Indonesia Yang Coba Kami Tentakan Tidak Setara Fasilitas Kesehatan Jiwa Tidak Merata Tenaga Profesional Tidak Merata Promosi Kesehatan Jiwa Yang Ada Sangat Variatif Bahkan Di Banyak Daerah Tidak Terdapat Belum Menjadi Prioritas Kemudian Kita Melakukan FGD Keseluruh Dintas Dan Hasilnya Secara Singkat Cuplikannya Faktor Ekonomi Dan Akses Dari Teman-teman Yang Mengalami Gangguan Jiwa RSC Jauh Stigma Literasi Ekonomi Faktor Kesediaan Fasilitas Kalau Tadi Masalah Ekonomi Dan Akses Tapi Masalahnya Fasilitas Juga Belum Tentu Ada Di Semua Tempat Tenaga Kesehatan Kalau Fasilitas Ada Tenaga Kesehatan Jiwanya Belum Tentu Ada Kalau Puskesmas Tentu Saja Ada Di Semua Tempat Tapi Tenaga Kesehatan Jiwanya Belum Ada Program Kesehatan Jiwanya Belum Merata Seperti Itu Bahkan Masih Banyak Puskesmas Tidak Memiliki Apoteker Sehingga Tergendala Pengambilan Obat Terdapat Puskesmas Tidak Memiliki Dokter Atau Memiliki Namun Belum Terlatih Menangani Pasien Jiwa Dan Beban Kerja Mereka Sangat Tinggi Kemudian Ketersediaan Kemudian Ya Banyak Kasus Termasuk Di banyak Tempat Bahwa Di beberapa Kabupaten Di Indonesia Juga ada Misalnya Ada 11 Pas Kesmas Di tempat Itu Hanya Satu Yang Pernah Pelatihan Dokter Yang Pernah Pelatihan Kesehatan Jiwa Misalnya Kemudian Ada Potensi Kerjasama Dengan Bermuka Masyarakat Dan Bermuka Agama Namun Belum Optimal Karena Kurang Pemahaman Berhadap Perspektif Masyarakat Dan Edukasi Literasi Kesehatan Jiwa Itu Sudah Kita Diskusikan Pada Webinar Yang Lalu Kemudian Program Kesehatan Jiwa Terpusat Pada Penanganan Pasien Dan Manajemen ODGC Kegiatan Promosi Dan Prevensi Terbatas Pada Deteksi Dini Belum Ada Perspektif Komprehensif Terhadap Sistem Kesehatan Jiwa Seperti Yang Saya Panjang Rentang Kehidupan Di Banyak Tempat Dan Energi Dan Potensi Dinas Kesehatan Masih Tersita Untuk Menangani Hal-hal Seperti Penanganan Pasien ODGC Tanpa Identitas Terbatasnya Obat Untuk Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Pertugas Puskesmas Belum Terlatih Minim SDM Berkompeten Di Bidang Keswa Belum Adanya Perawat Jiwa Dan Profesional Kesehatan Jiwa Lain Minum Edukasi Penanganan Dan Perawatan ODGC Terbatasnya Obat Obatan Literasi Kesehatan Mimpang Masyarakat Masih Rendah Kurangnya Edukasi Mengenai Hal-hal Rujukan Dan Hal-hal Yang terkait Itu Kemudian Kita juga Melakukan Analisis Data IFLS Ini adalah Data Yang diambil Oleh Amerika Secara Berkala Dan Kita Coba Melihat Panel 9397 Yang Lahir Pada Tahun Itu Dan Berarti Sekarang Sudah Pada Data IFLS Terakhir Itu Sudah Remaja Remaja Sampai Dewasa Awal Dan Kemudian Kita Belajar Dari Sekitar 5000 Data Yang Ada Itu Juga Kita Lihat Bagaimana Mungkin Secara Cepat Aja Misalnya Ada Resiko Untuk Pada Panel 93 Menunjukkan Responden Yang pada Masa kecil Yang bertempat Tinggal di Daerah Urban Memiliki Tingkat Depresi Yang Lebih Tinggi Namun Ternyata Pada Panel 97 Yang Tinggal Di Daerah Rural Itu Justru Memiliki Presentase Depresi Lebih Tinggi Berarti Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Antara Itu Perlu Kita Pelajari Lebih Saksama Ini Nanti Kita Terus Kemudian Juga Fasilitas Dan Economic Shock Jadi Responden Responden Yang mengalami Economic Shock Pada Ekonomi Keluarga Pada Saat Usia 0 Sampai 6 Tahun Memiliki Gejala Depresi Berat Yang Lebih Tinggi Ketika Remaja Dan Dewasa Ini Bisa Kita Ambil Sebagai Salah Satu Persiapan Karena Kita Juga Saat Ini Mengalami Hal Ini Ekonomi Shock Di Banyak Keluarga Akibat Pandemi Dan Itu Kita Bisa Belajar Dari Hal Ini Selain Itu Kita Juga Melakukan Survei Daring Seluruh Indonesia Dan Ternyata Ada Banyak Sekali Yang Bisa Dibahas Tapi Waktunya Tidak Cukup Jadi Ada Faktor Resiko Pada Anak Kita Lihat Kemudian Faktor Protektif Pada Anak Itu Alhamdulillah Masih Ada Hubungan Dengan Orang Tua Yang Dekat Dan Kemudian Faktor Resiko Pada Remaja Itu Tidak Bersemangat Sekolah Itu Salah Salah Kriteria Remaja Sehat Mereka Harusnya Enggit Sekolah Kemudian Kita Juga Melihat Masih Banyak Sekolah Dan Masyarakat Yang Tidak Ada Fasilitas Pertolongan Kesehatan Jiwa Termasuk Ini Kita Lihat Pada Dewasa Lansia Kita Lihat Di Belakang Kesimpulannya Dan Kita Berharap Sebenarnya Literasi Kesehatan Mental Itu Cukup Tinggi Terutama Pada Remaja Tetapi Ternyata Tidak Seperti Itu Kemudian Kita Melakukan Pendalaman Di Jiy Karena Jiy Ini Memiliki Kondisi Dimana Seperti Sleman Misalnya Itu Memiliki 25 Kabupaten Tetapi Mereka Memiliki 33 Psikolog Klinis Yang Khususus Menangani Kesehatan Jiwa Dan Kita Bandingkan Antara Kabupaten Ini Belum Ada Psikolog Khusus Kesemas Pulau Progo Memiliki Berbagai Program Termasuk Perawat Jiwa Ternyata Terlihat Bahwa Kabupaten Kota Yang memiliki Program Khusus Pelayanan Kesehatan Jiwa Oleh Psikolog Khusus Kesehatan Memiliki Literasi Kesehatan Jiwa Jauh Lebih Tinggi Dan Ini Adalah Contoh Bagaimana Sistem Kompensi Kompensi DDIY Yang Saya Pikir Sangat Bagus Jika Dikembangkan Di Banyak Daerah Lain Jadi Sudah Banyak Program School Bers 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 Berjalan Kemudian Panti Maupun Religious Siler Bekerja Sama Dengan Sistem Ada Rumah Antara Dan Semuanya Dikoordinasi Di Puskesmas Oleh Bagian Yang Khusus Menamani Pelayaran Kesehatan Jiwa Kita Juga Melihat Bahwa Dalam FGD Khusus Dengan Dinkes Dan Juga Elemen Lain Di DDIY Memang Terlihat Banyak Sekali Program Promisi Prevensi Kesehatan Yang Sudah Jauh Termasuk Memastikan Kualitas Kualitas Baby Kualitas Bayi Kualitas Kehamilan Kualitas Pernikahan Itu Adalah Hal-hal Yang Masuk Dalam Spektrum Sistem Kesehatan Jiwa Jadi Highlightnya Adalah Beban Kerja Dinkes Besar Sehingga Kesehatan Jiwa Belum Prioritas Ada Kompetisi Yang Besar Dengan Prioritas Capaian Kesehatan Lain Kesehatan Jiwa Dipersepsi Oleh Sebagian Besar Dinkes Hanya Merupakan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Pelat Dan Pemasungan Sangat Sedikit Tenaga Kesehatan Di Buskes Mas Dan Faskes Selain Yang Pelatih Kesehatan Jiwa Faktor Resiko Terdapat Di Semua Daerah Dan Dengan Perbedaan Di Berbagai Jenjang Usia Hal Ini Dipengaruhi Oleh Budaya Kondisi Geografis Determinan Sosial Dan Pemerataan Fasilitas Kesehatan Pada Pendalaman Di Kabupaten Kota Yang Memiliki Psikologus Kismas Menunjukkan Mental Hid Literasi Literasi Kesehatan Mental Yang Lebih Superior Kabupaten Cakupan Pasien Kesehatan Jiwa Yang Jauh Lebih Tinggi Pelayanan Kesehatan Jiwa Yang Cakup Promosi Prevensi Kurasi Rehabilitasi Yang Memakai Pendekatan Mikro Makers Panjang Rentang Kehidupan Dan Juga Unit Kos Lebih Rendah Dengan Profesional Kesehatan Jiwa Dan Menunjukkan Bahwa Masalah Kesehatan Jiwa Adalah Masalah Yang Serius Masyarakat Masih Banyak Terjapat Potensi Masalah Biking Kekerasan Di rumah Dan Sekolah Terjapat Banyak Pula Anak-anak Yang Tidak Mendapatkan Pengasuhan Yang Baik Di Masa Lima Tahun Pertama Kehidupan Keberadaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Disker Puskesmas Telah Disadari Oleh Masyarakat Dan Perlu Terus Diperkuat Melihat Faktor Risiko Sumber-sumber Masalah Yang Masih Rentan Timbul Dari Berbagai Sumber Banyak Partisipan Yang Sepakat Bahwa Masalah Kesehatan Jiwa Merupakan Tanggung jawab Beratang Pihak Selain Itu Pelatihan Yang Diberikan Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Juga Dilaporkan Sebagai Upaya Yang Dilaporkan Kemudian Partisipasi Dinkes Dalam Penelitian Ini Masih Belum Maksimal Terlihat Bahwa Banyak Dinkes Yang Kesulitan Mengisi Data WHO Yang Menunjukkan Bahwa Memang Belum Kemudian Kita Melambarkan Rekomendasi Atas Semua Riset Itu Yang Kita Susun Berdasarkan Good Mental Health System Seharusnya Mental Health System Yang Baik Itu Meliputi Yang Pertama Governance Dan Leadership Ada PR Apa Dengan Itu Membuat Koordinasi Kesehatan Jiwa Yang Terpadu Dan Kalau Pak Inang Dalam Bahasa Pak Inang Panel Ahli Juga Untuk Membantu Kemenkes Kemudian Perlu Ada Koordinasi Terpadu Antara Hal Itu Kemudian Membuat Follow up Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Yang Kedua Dalam Sistem Kesehatan Jiwa Perlu Yang Baik Ada Financing Dan Payment Sistem Yang Jelas Mendorong Pengalokasian Dana Daerah Yang Memadai Untuk Kesehatan Jiwa Menjamin Tercover Berbagai Tiap Masih Gangguan Jiwa Kedalam Sistem BPJS Termasuk BPI Kemudian Dalam Hal Fasilitas Dan Infrastruktur Sebagai Poin Ketiga Dari Mental Sistem Adalah Memastikan Memperkuat Lainan Kesehatan Jiwa Pus Kesmas Karena Ini Adalah Salah Satu Infrastruktur Yang Paling Dekat Dengan Masyarakat Memastikan Ada Nakes Kesehatan Jiwa Yang Khusus Untuk Menjadi Tenang Jauh Program Kesehatan Jiwa Dan Memastikan Bersedian Obat Psikoterapi Dan Kepuluan Payanan Yang Esensial Dalam Hal Human Resources Sebagai Poin Mental Health Yang Berikutnya Mendorong Distribusi Sumber Daya Manusia Yang Setara Yang Merata Setara Indonesia Melatih Lebih Banyak Profesional Kesehatan Jiwa Dan Kader Jiwa Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Guru Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Konsul Sebaya PKK Mengalokasikan Profesi Kesehatan Jiwa Khusus Kesmas Kemudian Dalam Hal Program Dan Services Membuat Kepijakan Yang Mendarang Promosi Dan Prevensi Bukan Hanya Khusus Pada Kurasi Faktor Risiko Menurut Usia Berbeda Berbeda Perlu Didekati Dengan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Kemudian Dalam Hal Mental Health Sistem Berikutnya Adalah Mental Health Information Sistem Harus Kuat Jadi Pendataan Kesehatan Jiwa Terpadu Dalam Artian Juga Harus Terupdate Dengan Teknologi Tentu Saja Yang Membuat Kita Bisa Tahu Kondisi Kesehatan Jiwa Kita Dan Yang Terakhir Mental Health Sistem Memiliki Riset Monitoring Dan Evaluation Sehingga Kita Harus Memiliki Alokasi Prioritas Penelitian Untuk Kesehatan Jiwa Saya Saya Pikir Demikian Dari Kami Mudah Mudah Bisa Menjadi Masukan Untuk Kita Terima kasih Bu Diana Atas Paparanya Ini tadi Sangat Banyak Sekali Informasi Yang Diberikan Berdasarkan Hasil Penelitian Penelitian Yang Sudah Dilakukan Karena Adanya Keterbatasan Waktu Ini Mohon Maaf Sekali Ini Pertanyaannya Sangat Banyak Dan Masukan Dari Para Peserta Juga Cukup Banyak Saya Pilih Dua Terlebih dahulu Tapi Saya Ijin Saya Integrasikan Beberapa Pertanyaan Karena Pertanyaannya Ada Beberapa Yang Serupa Tapi Tak Sama Pertanyaan Yang Pertama Ini Saya Ambil Dari Yang Sedikit Recent Nanti Saya Ambil Yang Di Belakang Dari Bu Yuyum Roh Mulya Nawati Ijin Bertanya Konsep Sistem Kesehatan Yang Harus Komprehensif Sebenarnya Sudah Digaungkan Sejak Lama Tetapi Dalam Tataran Implementasi Belum Ada Kesamaan Persepsi Di antara Stakeholder Sehingga Pelayanan Komprehensif Itu Seringkali Terkendala Nah Ini Antara Bu Yuyum Dan Di atasnya Ada pertanyaan Dari Pak Latif Ini Lumayan Mirip Terkait Tentang Implementasi Dari Kebijakan Juga Yang Sangat Esensial Maka Terkait Tentang Hal Ini Adakah Upaya Sistematis Dari Pemerintah Untuk Dapat Mengatasi Hal Ini Dan Indikator Keberhasilan Penanggulangan Permasalahan Kesehatan Jiwa Itu Yang Betul Sebenarnya Seperti Apa Ini Barangkali Pertanyaan Ini Bisa Kepada Dokter Munte Maupun Kepada Dokter Nova Jika Ada Tanggapan Terkait Hal Ini Apakah Dokter Munte Dulu Atau Baik Jadi Untuk Bu Roh Mulyanawati Terima Kasih Memang Konsep Masalah Kesehatan Jiwa Kita Ini Sudah Lama Itu Benar Jadi Sebenarnya Ini Dari Sebelumnya Ini Masalah Penguatan Tentang Pelayanan Terutama Untuk Upaya Promotif Preventif Itu Memang Menjadi Salah Satu Usulan Usulan Kita Dalam Implementasinya Memang Kita Masih Mengalami Hambatan Sebenarnya Kita Sama-sama Melihat Persoalannya Sama Saja Ada Empat Faktor Yang Dominan Menjadi Sumber Permasalahan Yang Pertama Adalah Masalah Sumber Daya Manusia Terbatas Baik Jumlah Jenis Dan Kompetensinya Yang Kedua Adalah Masalah Akses Daripada Sarana Pelayanan Kesehatan Sendiri Yang Belum Atau Mungkin Kurang Dipahami Mendapatkan Pemberian Informasi Yang Cukup Kepada Masyarakat Yang Ketiga Adalah Masalah Sistem Dujukan Kita Dan Keempat Adalah Masalah Pembiayaan Kita Sadari Bahwa Empat Masalah Ini Selalu Menjadi Persoalan Yang Mendasar Dalam Upaya Pengimplementasian Kebijakan Kebijakan Yang Ada Jadi Tentunya Kita Mengupayakan Ini Dapat Kita Atasi Bersama Dengan Berbagai Cara Salah Satu Caranya Ini Adalah Setiap Tenaga Kesehatan Yang Kita Tempatkan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Itu Seharusnya Dapat Kita Tingkatkan Kompetensinya Dan Kita Juga Mempunyai Usaha Agar Setiap Organisasi Profesi Mau Untuk Berbagi Mendelegasikan Kewenangan Kewenangan Yang Ada Sehingga Dapat Memberikan Supervisi Kepada Tenaga-tenaga Pelaksana Di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer Ini Yang Menjadi Upaya Kita Secara Sistematis Tentunya Yang Kedua Adalah Mendorong Agar Coverage Upaya Upaya Pembiayaan Kesehatan Nasional Itu Dapat Berjalan Dengan Baik Ini Untuk Mengatasi Masalah Pembiayaan Dan Kalau Ditanyakan Mengenai Indikator Kesehatan Jiwanya Untuk Saat Ini Kita Melihat Karena Harus Kita Akui Data Kesehatan Jiwa Kita Sangat Minim Maka Untuk Meningkatkan Indikator Yang Paling Dapat Kita Jadikan Nanti Untuk Membuat Program Itu Adalah Indikator Indikator Terhadap Prevalensi Daripada Gangguan Gangguan Yang Paling Utama Pada Saat Ini Kita Lihat Jadi Misalnya Kita Melihat Kepada Masalah Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Tengah Masyarakat Jadi Itu Salah Satu Indikator Kita Dengan Makin Banyaknya Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Memberikan Pelayanan Tentu Implementasi Kebijakan Akan Semakin Baik Yang Kedua Kita Melihat Kepada Prevalensi Gangguan Gangguan Masalah Kesehatan Jiwa Yang Juga Menjadi Terbanyak Yang Terdapat Di Masyarakat Sehingga Nantinya Apabila Kita Telah Mendapatkan Data Prevalensi Yang Benar Kita Dapat Membuat Sebuah Program Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Di Masyarakat Ini Mungkin Yang Perlu Kita Tingkatkan Bersama Disamping Tentunya Kita Perlu Memberikan Suatu Advokasi Dan Juga Membuat Regulasi Regulasi Yang Lebih Jelas Dan Terarah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Juga Upaya Promotif Dan Preventif Di Tengah Masyarakat Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Moderator Untuk Kesempatan Terima Kasih Dokter Untuk Dokter Nova Apakah Ada yang Ingin Ditambahkan Mungkin Saya Pakai Penegasan Salah Satu Aja Misalnya Penanganan Yang Komprehensif Itu Dari Aspek Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Jiwa Jadi Misalnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa Itu Berusaha Untuk Melihat Kebutuhan Pasien Dari Berbagai Aspek Termasuk Budaya Atau Culture Terus Juga Persepsi Tentang Masalah Kesehatan Jiwa Di Indonesia Jadi Akhirnya Dan Realita Realita Di Lapangan Seperti Apa Sehingga Akhirnya Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Jiwa Itu Tidak Hanya Berbicara Tentang Tenaga Kesehatan Dengan Kompetisi Di Bidang Kesehatan Jiwa Berarti Disitu Psikiater Sekolah Klinis Tapi Juga Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Jiwa Itu Lebih Komprehensif Begitu Ya Atau Lebih Holistik Yang Mana Masukkan Tenaga Profesional Lain Tenaga Profesional Lain Misalnya Apa Tenaga Profesional Yang Di Luar Bidang Di Luar Tenaga Kesehatan Tapi Dia Menggunakan Keilmuan Dan Keterampilannya Sebagai Profesi Untuk Melakukan Pelayanan Di Bidang Kesehatan Jiwa Misalnya Peksos Pekerja Sosial Peksos Waktu itu Benar-benar Berperan Sekali Waktu Pandemi Waktu Di Italia Karena Dia Berada Dalam Satu Tim Dengan Lidernya Psikiater Dokter Spesialis Dokteran Jiwa Terapis Okupasi Misalnya Terapis Wicara Dan Lain Lain Itu Masuk Kedalam Tenaga Profesional Lain Kemudian Tenaga Lain Yang Terlatih Di Bidang Nah Itu Benar-benar Dibutuhkan Dan Pada Prakteknya Misalnya Begini Misalnya Sewat Itu Praktek Di Rumah Sakit Jiwa Suatu Herjan Karena Menggunakan BPJS Pasiennya Banyak Sekali Jadi Baru Megang Tiga Menit Aja Sudah Diprotes Sama Pasien Di Pintu Dari Cepetan Ya ampun Tiga Menit Gimana Caranya Belum Reksa Belum Nulis Status Status Terusnya Mesti Ditulis Manual Lagi Di Medical Record Terus Mesti Diketik Lagi Mesti Nulis Resep Mesti Stempel Jadi Banyak Sekali Tahapannya Sedangkan Pasien Sudah Memludag Di Luar Di Masa Kejiwa Sehingga Akhirnya Untuk Misalnya Melakukan Psikoterapi Adalah Ketidakmungkinan Untuk Dilakukan Padahal Pasien Itu Membutuhkan Nah Itulah Biasanya Dilakukan Kolaborasi Dalam Penanganan Management Dimana Akhirnya Saya Meminta Psikolog Meminta Psikolog Untuk Tolong Untuk Pindak Lanjuti Pasien Ini Nanti Yang Memberikan Counseling Dan Lain-lain Adalah Psikolog Perencanaan SDM Di bidang Kesehatan Jiwa Ini Siapa Yang Melakukan Pemerintah Dan Mereka Harus Memperhatikan Jenis Upaya Penyelenggaran Kesehatan Jiwa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kemudian Jumlah Fasilitas Pelayanannya Juga Seperti Apa Mencukupi Atau Tidak Biasanya Distribusinya Tidak Merata Terutama Kalau Terkait Dengan SDM Kemudian Jumlah Nakas Dengan Kompetensi Di bidang Kesehatan Jiwa Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Jiwa Biasanya Tidak Terdistribusi Merata Saya Ketua Di Perimpunan Dota Jiwa Jakarta Anggota Saya Hampir Tapi Terbanyak Di Jakarta Nah Ini Salah Satu Contoh Kenapa Akhirnya Peraturan Turunan Menjadi Penting Untuk Sumber Daya Sumber Daya Dalam Upaya Kesehatan Jiwa Ini Untuk Penanganan Yang Komprehensif Jadi Satu Pasien Bisa Ditangani Psikiater Bisa Dibantu Juga Oleh Peksos Bisa Dibantu Juga Oleh Konselor Dan Sebagainya Ini Dibutuhkan Tindak Lanjut Tindak Lanjutnya Dibutuhkan Peraturan Turunan Untuk Pasal-pasal Ini Bisa Bunyi Implementasinya Seperti Apa Berarti Pengadaan SDM Oleh Siapa Berarti Koordinasi SDM Bagaimana Dan Sebagainya Ini Harus Ditindak Lanjuti Dalam Peraturan Turunan Berupa Rancangan Peraturan Pemerintah Nah Ini Kenapa Undang-Undang Kesehatan Juga Sudah Mengatur Banyak Hal Tetapi Belum Secara Komprehensif Diatur Dalam Peraturan Turunan Khusus Dalam Ini Misalnya SDM Itu Membutuhkan Peraturan Pemerintah Ini contoh Terima Terima kasih Bu Nova Jadi Memang Itu Sangat Kompleks Sekali Memang Butuh Turunan Itu Butuh Dispesifikan Ada Banyak Contoh Yang Diberikan Terkait Kerjasama Lintas Sektor Jadi Tadi Kalau Saya Lihat Sepintas Ada Pertanyaan Tentang Apa Saja Upaya Yang bisa Dilakukan Lintas Sektor Jadi Saya Rasa Pertanyaan Itu Sudah Terjawab Pada Kesempatan Kali Ini Saya Ambil Satu Pertanyaan Lagi Ini Yang Lebih Awal Tadi Sebenarnya Pertanyaannya Ditujukan Kepada Dokter Mute Tapi Saya Rasa Ini Nanti Pak Bagus Juga Akan Bisa Memberikan Beberapa Pendapatnya Karena Cukup Relevan Dengan Apa Yang Pak Bagus Tadi Sempat Sampaikan Terkait Pasien Jadi Disini Adalah Pertanyaan Dari P2 PTM Keswadin Keskota Mana Ini Terpotong Mohon maaf Saya Tidak Bisa Baca Hingga Lengkap Tapi Hendak Sharing Dan Bertanya Sedikit Terkait Program Indonesia Bebas Pasung Di Kota Kami Ada Satu Orang Pasien Pasung Yang Sudah Bertahun Terkurung Namun Berada Di Bawah Pengawasan Keluarga Beberapa Kali Sudah Dilakukan Kunjungan Rumah Baik Dari Puskesmas Dinas Maupun Dari Dokter Jiwa Tetapi Belum Mendapatkan Respon Baik Dari Keluarga Pertanyaan Saya Sejauh Mana Kami Baik Dari Kesehatan Pihak Kesehatan Maupun Pemerintah Wilayah Setempat Memiliki Kewenangan Untuk Dapat Memberikan Pasien Tersebut Akses Pengobatan Jika Dari Pihak Keluarga Sendiri Belum Ada Itikat Baik Untuk Melakukan Pengobatan Itu Seperti Apa Apakah Dokter Mute Tidak Memberikan Respon Terlebih Dahulu Baik Terima kasih Adel Ini Untuk Dari Dinas Kota Yang Menanyakan Mengenai Masalah Bebas Pasung Jadi Memang Masalah Membebaskan Pasien Pasung Itu Bukan Hanya Sekedar Melepaskan Orang Dari Pasungan Dan Kemudian Masalah Selesai Upaya Pembebasan Orang Dengan Masalah Pasung Ini Suatu Upaya Yang Komprehensif Kita Harus Melihat Semua Dampak Yang Ditimbulkan Dari Upaya Melepaskan Korban Pasungan Ini Saya Katakan Sebagai Korban Karena Sebenarnya Dia Dia Dipasung Oleh Keluarga Maupun Masyarakatnya Yang sudah Tidak Mampu Dan Tidak Tahu Bagaimana Lagi Jalan Keluar Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditimbulkan Dari Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Ini Karena Biasanya Itu adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Menimbulkan Keresahan Dan Juga Permasalahan Secara Meluas Di Tengah Masyarakat Masyarakat Tidak Mengerti Cara Menyelesaikan Korban Orang Dengan Gangguan Jiwa Juga Tidak Sadar Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Dirinya Nah Upaya Kita Dari Dinas Kesehatan Ini Adalah Apabila Telah Ada Tim Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Jadi TPKJM Kita Sudah Ada Maka Dalam Tim Itu Dapat Untuk Bersama Sama Melakukan Suatu Edukasi Pendekatan Kepada Keluarga Mengedukasi Keluarga Untuk Memberikan Pengobatan Yang Benar Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tersebut Dan Yang Diberikan Suatu Kata Tugas Secara Khusus Untuk Melakukan Pengawasan Itu Seharusnya Tenaga Pengelola Kesehatan Jiwa Yang Ada Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Itu Seharusnya Merupakan Suatu Pengelolaan Yang Terintegrasi Jadi Harus Kita Sadari Bahwa Di Puskesmas Sendiri Ada Banyak Pemegang Program Dan Masing-masing Hanya Kekeh Memperhatikan Programnya Masing-masing Tidak Melaksanakan Suatu Pelaksanaan Program Yang Terintegrasi Jadi Misalnya Kalau Ada Pasien Dengan Keluhan TBC TBC Maka Yang Diperhatikan Oleh Petugas Puskesmas Yang Datang Untuk Memberikan Obat Pada Pasien TBC Dalam Suatu Program Pemantuan Makan Obat Yang Hanya Dilihat Pasien Makan Obat Obat TBC Tidak Melihat Secara Keseluruhan Bahwa Dalam Rumah Tersebut Dapat Terjadi Masalah Gangguan Kesehatan Lingkungan Ada Orang Dengan Gangguan Masalah Kesehatan Jiwa Cara Pemahaman Kita Sebagai Pelaksana Lapangan Ini Juga Tidak Disalahkan Karena Tentunya Belum Terbiasa Kita Untuk Bekerja Secara Komprehensif Seperti Itu Inilah Salah Satu Upaya Kita Tingkatkan Di Tengah Masyarakat Nantinya Dengan Adanya Edukasi Kepada Masyarakat Lalu Ada Tim Pembina Keseluruhan Masyarakat Dimana Ada Satpol PP Ada Kepolisian Yang Dapat Terlibat Ada Capil Semuanya Seharusnya Bersinergi Untuk Meupayakan Edukasi Dan Melepaskan Orang Dengan Gangguan Jiwa Ini Ketika Dia Masih Dalam Tahap Yang Akut Belum Dalam Kondisi Yang Stabil Maka Seharusnya Dibawakan Ke Rumah Sakit Jiwa Sebagai Pusat Ujukan Apabila Telah Stabil Maka Bila Mana Keluarga Dan Masyarakat Biasanya Ada Penolakan Bila Mana Masyarakat Dan Keluarga Belum Siap Menerima Ada Suatu Rumah Singgah Rumah Aman Yang Disiapkan Oleh Dinas Sosial Agar Pasien Ini Dapat Tinggal Di Sana Dan Kemudian Mendapatkan Upaya Rehabilitasi Yang Cukup Dan Juga Upaya Pengembalian Kepada Keluarga Dan Tentunya Ini Bukan Suatu Hal Yang Berjalan Secara Instan Ini Ada Suatu Upaya Yang Harus Kita Kesehatan Yang Ada Anggota Masyarakat Yang Dipasung Telah Lama Lakukan Pendekatan Secara Komprehensif Siapkan Semua Kemungkinan Yang Ada Baik Itu Rujukan Ke Rumah Sakit Jiwa Sebagai Rujukan Upaya Pengembalian Ketengah Keluarga Melalui Adanya Rumah Singgah Bahkan Ketika Pasien Tersebut Betul-betul Stabil Dan Dapat Ditingkatkan Kapasitasnya Perlu Diberikan Pembekalan Sehingga Pasien Tersebut Dapat Orat ODG Tersebut Dapat Kembali Ketengah Masyarakat Dan Produktif Ini Merupakan Satu Kese Yang Menarik Seharusnya Untuk Setiap Puskesmas Apabila Ada Kasus Seperti Ini Terima kasih Mbak Adel Terima kasih Dr. Mote Ini Saya rasa Memang Betul Sangat Diputuhkan Dari Segala Pihak Bekerjasama Untuk Bisa Menyelesaikan Itu Semuanya Terintegrasi Nah Kalau Dari Bapak Bagus Ini Saya Rasa Apakah Memiliki Tanggapan Terkait Tentang Hal Ini Karena Saya Ingat Tadi Pak Bagus Sempat Di Pemaparannya Menyebutkan Isu Pemaksaan Pengubatan Bagi Mereka Yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental Kesehatan Jiwa Terkadang Ada Isu Itu Dalam Kasus Ini Tanggapan Pak Bagus Bagaimana Apa Yang Kira-kira Diharapkan Dari Perspektif Konsumen Atau Pasien Itu Faktornya Banyak Banyak Bisa Aja Stigma Misalnya Keluarganya Mikir Gini Apa Ini Orang Udah Stigma Bawa DGJ Itu Gak Bisa Sembuhkan Jadi Dipikir Ini Orang Udah Rusak Ngapain Kita Repot Bawa Rumah Sakit Berobat Apalagi Tiap Bulan Konsul Apalagi Kalau Rumah Sakit Jauh Di daerah Mencari Duit Susah Ngapain Kita Buang Buang Uang Untuk Bawa Dia Sementara Dia Di rumah Cuma Makan Merokok Tidur Lagi Tiap Hari Itu Perjuangan Yang Besar Untuk Keluarga Pasien Apalagi Ada Resiko Misalnya Kekampuhan Mungkin Dulu Ada Riwayat Kekerasan Dan Sebagainya Itu Faktor-faktor Yang Membuat Keluarga Merasa Enggan Kadang-kadang Melakukan Upaya Pembebasan Pasung Kita Kalau Petugas Kesehatan Mau Ngebujuk Sebaiknya Memang Upaya Holistiknya Itu Petugas Kesehatan Harus Membangun Jejaring Keluarga Dan Pasien Jadi Nanti Yang Ngebujuk Keluarga Itu Bukan Cuma Petugas Kesehatan Tapi Bisa Juga Ngajak Keluarga Yang Agota Keluarganya Udah Pulih Kembali Atau Ngajak ODGJ Yang Udah Pulih Kembali Jadi Perspektifnya Adalah Memberikan Harapan Bahwa Kalau Misalnya Dia Dibebaskan Ya Ada Risiko Kambuh Tapi Bisa Dikurangin Risikonya Dengan Pengobatan Rutin Dan Ternyata Dia Bisa Membaik Bahkan Bisa Mengurangi Itu Upaya Upaya Panjang Untuk Edukasi Keluarga Pasien Dan Itu Harus Tanggung jawab Petugas Kesehatan Juga Untuk Untuk Menjamin Bahwa Kekuatiran Kekuatiran Yang Dia Pikirkan Itu Tidak Terjadi Tentang Jawab Yang Gak Mudah Juga Tidak Hanya Bebaskan Pasien Pasung Tapi Baiknya Membangun Jaring Keluarga Pasien Supaya Bisa Saling Mengedukasi Kasih Support Dan Juga Meyakinkan Ada Harapan Ketika Kita Memberikan Bantuan Pengobatan Pada Orang Yang Dipasung Atau ODGJ Yang Belum Berobat Jadi Dia Dia Nanti Mikir Ada Timbang Timbang Cost Benefit Analisis Di otaknya Dia Kalau saya Gini Pastinya Rumah Lebih Bersih Lebih Rapi Terus Kemudian Lebih Stabil Kita Bisa Tenang Rumah Di Rumah Tinggal Kita Bisa Aktifitas Tenang Jadi Nanti Keluarga Pasien Itu Akan Mikir Untung Ruginya Pada Saat Seperti Itu Baru Dia Nanti Berubah Terima kasih Pak Baguswaya Ini Sangat Penting Sekali Artinya Membangun Kerjasama Dengan Para Penyintas Sehingga Mereka Bisa Memperkuat Kepada Keluarga Bahwa Ada Harapan Untuk Bisa Kembali Di Masyarakat Dan Beraktifitas Kembali Baik Ini Tadi Sudah Dua Pertanyaan Untuk Pertanyaan Yang Terakhir Ini Saya Akan Berikan Kesempatan Untuk Bisa Open Mic Jadi Silahkan Yang Masih Barangkali Pertanyaannya Belum Terjawab Karena Tadi Ada Sebagian Yang Sudah Terjawab Secara Rantetan Bisa Raise Hand Lalu Siapa Yang Hendak Memberikan Tanggapan Secara Langsung Ataupun Pertanyaan Belum Terjawab Apakah Ada Dari Peserta Yang Hendak Oke Baik Buratna Sudah Langsung Pertama Muncil Buratna Dewi Silahkan Bisa Open Mic Advokasi Terhadap Disabilitas Mental Sesuai Dengan Sihati Dia Nah Jadi Banyak Salah Satunya Yaitu Banyak Orang Ditempatkan Di Tempat Pantidisabilitas Mental Yang Apalagi Suasa Itu Tidak Menggunakan Treatment Medis Jadi Ketika Kita Sosialisasikan Ke Keluarganya Keluarganya Tidak Tahu Bahwasannya Ngamuk-ngamuk Itu Pasien Adalah Mental Illness Mungkin Ada Sosialisasi Misalnya Dengan Adanya Video Video Edukasi Mengenai Mental Illness Itu Sendiri Dan Seperti Itu Keluarganya Waktu itu Tidak Mau Untuk Menerima Orang Tersebut Makasanya Tadi Ada Holistik Juga Jadi Ada Saya Sebagai Mental Health Survivor Yang Sudah Pulih Dan Bisa Bekerja Kembali Salah Satu Contohnya Dan Kedua Saya Mengajak Ibu Nilam Dari DKI Jakarta Jadi Dari Parenting Jadi Alhamdulillah Saat ini Bisa Terima Kembali Seperti Itu Mungkin Harus Adanya Sosialisasi Jadi Saya Berbicara Kepada Orang Tuanya Mereka Tidak Tahu Bawasanya Mental Innes Itu Bisa Dikover BPJS Memang Sikiater Itu Mahal Banget Ya Saat Ini Jadi Memang Harus Ada Sosialisasi Kemasyarakat Nah Kedua Memang Mental Innes Ini Dialami Ketika Masa-masa Kuliah Nah Itu Saya Juga Kan Mental Innes Saya Dimulai 1997 Sejak Saya Masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia Disitu Saya Tidak Bisa Belajar Sama Diberikan Juga Misalnya Keleluasaan Mereka Agar Mereka Juga Bisa Kuliah Apalagi Kalau Mental Innes Kalau Laps Bisa Tahunan Jadi Mungkin Bisa Diberikan Siklif Agar Dia Bisa Kembali Kuliah Dan Produktif Kembali Gitu Sisi Mungkin Perlunya Sosialisasi Kepada Masyarakat Saya Juga Ini Misalnya Jeput Bola Ada Juga Saya Di Bintan Dia Tidak Orangnya Tidak Seperti Penyakit Batuk Yang Derasa Jadi Mungkin Ada Posiandu Yang Ngecek Ke rumah Jadi Bisa Membantu Orang Itu Sendiri Seperti Itu Mungkin Tambahan Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Ratna Tentas Tambahannya Tadi Untuk Masukan Terkait Tentang Butuhnya Sosialisasi Kepada Di Ranah Edukasi Juga Untuk Siswa-siswa Maupun Juga Di Mahasiswa Ini Saya Rasa Juga Akan Masuk Dengan Pertanyaan Bu Ari Terakhir Apakah Ada Kebijakan Perbaikan Kesehatan Mental Yang Berupa Pendampingan Bagi Siswa Ini Mungkin Bu Diana Memiliki Tanggapan Terkait Tentang Itu Karena Saya Sambungkan Juga Dengan School Well Being Mata 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 Penirian School Well Being Itu Salah Satu Memang Kunci Yang Sangat Penting Kalau Melihat Tadi Dari Hasil Riset Kamu Memang Banyak Faktor Resiko Datangnya Dari rumah Dan Sekolah Jadi Sesungguhnya Penguatan Keluarga School School Mental Health Menjadi Kunci Utama Untuk Promosi Prevensi Maupun Mereka Akhirnya Juga Dari Pulang Bunggung Kurasi Rehabilitasi Jadi Sudah Ada Banyak Konsep Yang Saya Pikir Dikembangkan Untuk School Mental Health Kita Juga Pernah Kerjasama Dengan Komun Kes Karena Mendevelop Sekolah Sejahtera Kemudian Komun Kes Sekolah Sehat Jiwa Kemudian Kita Dengan Balik Kontes Mencoba Menggabungkan Hal Itu Untuk Sebuah Wister Yang Lebih Kompleksif Kita Bisa Bantu Untuk Setup Dan Sebagainya Silahkan Juga Hubungi CPMH Psikologi UGM Untuk Apa Jika Ingin Hal Yang Sifatnya Teknik Sekolah Kita Sangat Terpengkir Untuk Memanggu Nah Itu Hal Yang Kita Sebenarnya Dorong Kita Juga Advokasi Lewat Dinas Distrik Pora Dan Sebagainya Tapi Memang Perlu Tangan Banyak Pihak Untuk Proaktif Jadi Kita Sangat Sangat Happy Jika Banyak Banyak Guru Yang Ingin Mengembangkan Rupiah Di Sekolah Jadi Bagaimana Sekolah Itu Bisa Bisa Bidih Sistem Mereka Bisa Mendeteksi Mereka Bisa Melakukan Pertawangan Sederhana Dan Kemudian Merujuk Nah Rujuk Kemana Kita Berharap Buskesmas Bisa Menjadi Gatekeeper Juga Jadi Dari Sekolah Ke Buskesmas Langsung Sehingga Yang Kita Harapkan Sistem Menjadi Berjalan Secara Ideal Seperti Kata Dokter Munte Itu Tidak Mudah Kita Harus Hand In Hand Untuk Memujudkan Itu Semua Dan Upaya Dan Semangat Teman-teman Dari Daerah Sangat Luar Biasa Terima Terima Kasih Bu Diana Dan Terima Kasih Juga Untuk Seluruh Pertanyaannya Ini Mohon Maaf Sekali Karena Keterletasan Waktu Kita Sudah Mulur Cukup Lama Dan Diskusinya Sangat Hangat Banyak Sekali Pertanyaan Maupun Masukan Tapi Perlu Kita Cukupkan Sekian Untuk Sesi Diskusinya Tapi Saya Rasa Dari Keseluruhan Diskusi Yang Kita Dapatkan Hari Ini Kita Bisa Sepakati Bahwa Dalam Hal Pengembangan Regulasi Untuk Kesehatan Mental Sistem Kesehatan Mental Memang Sangat Penting Untuk Itu Bisa Terintegrasi Dan Sangat Membutuhkan Kerjasama Lintas Sektoral Maupun Kerjasama Dengan Penyintas Dengan Keluarga Dengan Berbagai Macam Elemen Masyarakat Terutama Termasuk Di Antaranya Sistem Sekolah Dan Lain-lainnya Juga Akan Masuk Di Dalam Sikit Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Seluruh Pembicara Dr. Munte Dr. Nova Pak Bagus Dan Juga Budiana Sangat Insightful Sekali Hari Ini Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Sudah Setia Mendengarkan Menyimak Dan Memberikan Berbagai Macam Tanggapan Di Kolom Komentar Lebih Kurangnya Dari Saya Mohon Maaf Dan Saya Akan Tutup Untuk Sesi Yang Sesi Diskusi Ini Dan Akan Saya Kembalikan Kepada Hose Kepada Mbak Alifah Enggak Silahkan Mbak Alifah Ya Baik Sudah Masuk Terima Kasih Mbak Adel Masih Sudah 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 Siap Siap Baik Oke Baik Baik Bapak Ibu Semuanya Alhamdulillah Telah Selesai Webinar Kita Pada Hari Ini Apresiasi Yang Luar Biasa Kami Sampaikan Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Atas Antusiasmenya Menyimus Paparan Narasumber Kita Hari Ini Hingga Akhir Sesi Banyak Pertanyaan Dan Masukan Yang Tidak Dapat Dijawab Satu Pesatu Semoga Dapat Dijawab Di lain sesi Namun Akan Kami Kumpulkan Dan Harapannya Dapat Digunakan Sebagai Bank Aspirasi Untuk Perbaikan Kedepannya Terima kasih Juga Kepada Para Pembicara Dokter Seletinus Egyamonte SPKJ Mkes Dokter Dokter Novarianti Yusuf SPKJ Bapak Bagus Utomo Dokter Diana Setiawati MHSC PSY Psikolog Yang Ketahu Memberikan Ilmu Dan Pengetahuannya Mengenai Banyak Hal Dalam Diskusi Kali Ini Tak Lupa Terima Kasih Kepada Mbak Adelia Krishna Putri SPS MC Yang Telah Bersama Kita Pada Sisi Hari Ini Kemudian Terakhir Mungkin Terima Kasih Juga Kepada Para Host Kita Mbak Roro Mbak Wirda Mbak Marsha Serta Mas Anggit Dan Seluruh Tim Yang Telah Bantu Terlaksananya Webinar Hingga Lancar Sampai Foto Bersama Mas Yahya Sebelum Mengumuman Doorpress Karena Tadi Sudah Ada Menjanjikan Doorpress Sebelum Itu Mari Kita Membuka Video Open Camp Untuk Berfoto Bersama Kami Tunggu Sekitar 15 Detik Lagi Bapak Ibu Silahkan Bagi Yang Bersedia Join Untuk Foto Bersama Silahkan Untuk Open Camp Dan Silahkan Nanti Dari Mas Anggit Apakah Sudah Mas Anggit Nanti Yang Memberi Ababa Begitu Memberikan Ababa Kepada Bapak Ibu Dan Teman Teman Silahkan Apakah Sudah Open Semua Sudah Siap Oke 1 2 3 Baik Sudah Belum Selesai Lagi Ya Sudah Terima Kasih Terima Kasih Mas Anggit Mungkin Mbak Adel Sampai Ketemu Semuanya Terima 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 Kasih Terima 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 Ini ada sesi Terakhir adalah Pembagian Doorpress Bapak dan Ibu Nah Nah, kira-kira siapa ini Mas Yahya? Penanya terpilih, ada tiga? Ya, baik. Terdapat tiga penanya yang terpilih, yang akhirnya diputuskan. Yang pertama yaitu Ibu Rofi Ngatul Mubasyiroh dari Litbangkes. Yang kedua Ibu Yuyumroh Mulya Nawati. Dan yang ketiga Bapak Mohaminullah. Nah, silakan dapat langsung mengirimkan pesan atau DM ke saya atau ke Mbak Alifah di dalam room chat ini. Berupa formatnya nama lengkap underscore nomor HP nomor HP yang aktif ya underscore gopay atau ovo atau pulsa regular gitu. Silakan dapat memilih antara salah satu dari tiga itu. Jadi nomor HP yang dikirimkan ini nomor HP yang akan diisi ovo-nya begitu enggak? Ya, betul. Jadi dipastikan aktif. Mau pilih gopay, ovo atau pulsa biasa, pulsa regular. Nah, apakah sudah ada yang masuk Mas Yahya di DM-nya? Belum. kami tunggu sekarang juga, Bapak dan Ibu. ada Ibu Rofiah. Apakah hadir Ibu? Masih ada ya? Sudah, sudah masuk dua. Sudah masuk dua. Satu lagi berarti. Kurang dari Ibu Yuyum. Ibu Yuyum. Baik. Sambil menanti nomor HP-nya, kami ingatkan kembali mungkin Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi di link yang sudah kami sediakan. Ada di chatroom. Mungkin Mbak Roro atau Mbak Marsha bisa membantu up lagi untuk link presensi. Oh, Ibu Yuyum ini memilih apa Ibu Yuyum? Apakah berupa GOPE? Atau OVO? Kemudian yang kedua, sertifikat akan kami kirimkan sesuai dengan email yang Bapak dan Ibu cantumkan di link presensi. Jadi nanti yang akan dikirimi sertifikat adalah yang mengisi presensi. Kalau tidak mengisi presensi, berarti tidak meminta sertifikat seperti itu. Tidak memerlukan sertifikat. Kemudian, apalagi Mas Sayang? Untuk materi juga nanti di email yang sudah dimasukkan di link presensi. Seperti itu. Oh, pulsa. Ibu Yuyum berupa pulsa. Pulsa 100 ribu. Oke, siap. Ket nomor Telkomsel ini. Oke, siap. Ya, sudah apa lagi Bapak dan Ibu? Silakan bagi yang belum mengisi presensi. Oke, siap. Kemudian terakhir, terakhir lagi ini Mas Yahya. Mohon maaf apabila, pasti ada ya, salah ucap dan tutur kata atau yang kurang berkenan dari kami, Alifah dan Yahya. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu, serta teman-teman kolega semuanya di acara-acara dari Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat dan Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan semangat mengambil peran masing-masing demi majunya sistem kesehatan mental di Indonesia. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silahkan bisa langsung lift ke Bapak dan Ibu. Untuk Mbak Roro, jangan lupa save chat. Sudah, baik. Sudah.